Huff, kamu akhirnya muncul. Beiming Chollege, apakah anda akan ikut campur dalam masalah ini juga? Bibir Namong Batian menyeringai saat dia melihat ketiga sosok itu dengan cepat mendekatinya, dan dia mendengus. Universitas Beiming, itu benar. Bukankah mereka adalah tiga tetua tertinggi di Universitas Beiming? Mereka tentu saja memperhatikan pertempuran di pihak keluarga Wang. Dari krisis keluarga Wang yang akan segera terjadi hingga kemunculan Wang Chen seperti Dewa Perang, hingga kegagalan sekte carefree keluarga Namong dan pengaktifan keterampilan rahasia Namong Batian. Mereka bertiga telah melihat semua ini. Hanya saja mereka belum muncul di balik layar. Namun, pada saat ini, ketika Namong Batian berhasil mengaktifkan keterampilan rahasianya, mereka tidak dapat lagi berada di belakang dengan pikiran tenang. Mereka akhirnya keluar dari balik layar dan datang ke sisi keluarga Wang. Namong Batian telah mengaktifkan transformasi Iblis Surgawi dan dengan paksa meningkatkan kekuatannya ke level Grandmaster. Beiming Chou Lege tidak bisa lagi berdiam diri. Hei hei, Namong Batian, sudah lama tidak bertemu. Mendengar suara serak dan dingin Namong Batian, pemimpin Universitas Beiming tersenyum dan bertanya. Feng, Lei, Mu, kamu ingin menghentikanku juga? Terhadap sapaan orang tua itu, Namong Batian melirik acuh-ta'acuh dan bertanya dengan dingin. Sekarang, dia dipenuhi dengan niat membunuh. Dia tidak sabar untuk membunuh Wang Chen dan semua orang di keluarga Wang. Oleh karena itu, ketika dia melihat ketiga tetua dari Beiming Chou Lege, dia bertanya dengan dingin tanpa nada ramah apapun. Feng, Lei, Mu, ini adalah nama dari tiga tetua Universitas Beiming, Penatua Feng, Penatua Lei, dan Penatua Mu. Penatua terkemuka adalah Penatua Agung dari Universitas Beiming, Penatua Feng. Ini kota Laut Hitam. Jika kita memulai pembantaian, kita tidak bisa hanya berdiam diri dan menonton. Jangan lupa bahwa Anda memiliki kekuatan seorang Grandmaster sekarang. Jangan lupakan perjanjian antara para pejuang Sekte Perbatasan Utara. Penatua Mu berkata dengan acuh-ta'acuh ketika dia melihat niat membunuh yang kental dalam kata-kata Penatua Feng. Perjanjian antara para pejuang Grandmaster. Tidak bisa menggunakan kekerasan untuk membunuh sesuka hati. Hahaha, lelucon yang luar biasa. Saya masih seorang seniman bela diri Kaisar Kesempurnaan Agung dan tidak terikat oleh perjanjian ini. Selain itu, keluarga Wang dan Sekolah Sincen membunuh anggota klan Namong dan Sekte Carefri saya terlebih dahulu. Mengapa saya tidak bisa bergerak? Jangan berani-berani mengutarakan omong kosong lagi. Pergi sekarang, atau aku akan membunuhmu juga. Mendengar perkataan Penatua Mu, Namong Batian mendengus dingin seolah dia baru saja mendengar lelucon paling lucu di dunia. Namong Batian bertanya dengan nada membunuh saat dia merasakan vitalitasnya terkuras dengan cepat dan dia hampir kelelahan. Kekuatanmu telah mencapai level Grandmaster. Penatua Feng berkata dengan suara yang dalam ketika dia melihat sikap pantang menyerah Namong Batian. Huff, jangan bicara omong kosong. Bertarung, Namong Batian berteriak dengan dingin. Mengetahui bahwa ketiga tetua ada di sini, mustahil bagi mereka untuk berdiam diri di samping. Dalam kondisinya saat ini, dia harus mengakhiri pertempuran secepat mungkin. Kalau tidak, setelah efek transformasi iblisnya hilang, dia tidak akan mencapai apapun. Oleh karena itu, Namong Batian tidak membuang waktu dan langsung menyatakan perang. Huff, Namong Batian, jangan terlalu sombong. Ini kota laut hitam, bukan keluarga Namong Anda. Huff, ini bukan giliranmu untuk bertindak seperti tiran di sini. Namong Batian tidak memberi mereka wajah sama sekali. Hal ini menyebabkan wajah Penatua Lei yang pemarah menjadi gelap saat dia mendengus dingin. Namong Batian, apakah kamu benar-benar ingin bermusuhan dengan Akademi Beiming? Transformasi Iblis. Huff, dalam kondisi Anda saat ini, Anda tidak akan bisa mempertahankan kekuatan ini lama-lama, bukan? Selama kita menunda seperempat jam, bagaimana Anda masih bisa begitu sombong? Pendeta ke-8 Sekolah Singchen berteriak pada saat ini. Benar sekali, Namong Batian sangat kuat sekarang. Faktanya, mereka bahkan tidak bisa melawannya. Bagaimanapun juga, kekuatan seorang Grandmaster bukanlah sesuatu yang bisa mereka lawan. Namun, itu baru saja terjadi. Segalanya berbeda sekarang. Meskipun Akademi Beiming tidak menonjolkan diri di perbatasan utara selama beberapa dekade terakhir, sampai-sampai banyak orang melupakannya, kekuatan mereka masih tidak perlu dipertanyakan lagi. Sekolah Singchen sangat menyadari hal ini. Saat itu, 100 tahun yang lalu, Akademi Beiming adalah eksistensi terkuat di perbatasan utara bersama Sekolah Singchen, Klan Blaise, dan Istana Awan Ungu. Faktanya, kekuatan Akademi Beiming saat itu bahkan lebih kuat dari kekuatan Klan Blaise saat ini. Saat itu, bagaimana Gunung Donglin, Sekte Carefri, dan Sekte Cahaya Bulan bisa dibandingkan dengan kejayaan mereka saat ini. Namun, 100 tahun lalu, Akademi Beiming mengalami perubahan drastis. Di dalam Akademi, semua tetua agung bersembunyi semalaman. Bahkan ada rumor bahwa semua tetua Akademi Beiming telah binasa. Ini merupakan pukulan besar bagi momentum Akademi Beiming. Meski begitu, tidak ada yang berani meremehkan Akademi Beiming. Hanya saja selama 100 tahun terakhir, Akademi Beiming, karena suatu alasan, menghilang dari pandangan publik begitu para tetua Akademi menjadi tetua agung. Hal ini menyebabkan terlalu banyak orang berpikir bahwa Akademi Beiming tidak lagi memiliki dukungan yang kuat, dan ini menyebabkan reputasi mereka anjok. Dalam 100 tahun terakhir, Gunung Donglin dan Sekte Cahaya Bulan berkembang pesat dengan dukungan Kerajaan Tianfeng dan Kerajaan Azuremun. Adapun Sekte Carefri, itu adalah sekte yang baru menjadi terkenal dalam 30 tahun terakhir. Meskipun mereka tampak sangat megah di permukaan, dalam hal fondasi, mereka jauh lebih rendah daripada sekte seperti Klan Blaze, Sekolah Singchen, dan Istana Awan Ungu. Mereka tidak berada pada level yang sama, jadi reputasi mereka tidak layak diterima. Kalau tidak, bagaimana Gunung Donglin bisa dihancurkan oleh kekuatan gabungan keluarga Wang dan Sekolah Singchen dalam waktu sesingkat itu. Sedangkan untuk Akademi Beiming, meski terlihat mengalami kemunduran, namun fondasinya tetap ada. Terlebih lagi, Sekolah Singchen tidak pernah mengira bahwa Akademi Beiming telah menurun. Mungkin mereka hanya menunggu saja. Terlebih lagi, ketiga tetua Akademi Beiming semuanya adalah eksistensi yang sangat kuat. Angin, Guntur, dan Kayu, ketiga tetua semuanya telah mencapai alam Kaisar Kesempurnaan Agung. Dengan tambahan imam ke-8, ada empat seniman bela diri Kaisar Kesempurnaan Agung. Ada juga tetua agung, seniman bela diri Kaisar Peringkat 9, dan beberapa seniman bela diri Kaisar Peringkat 8. Selain itu, Wang Chen sebanding dengan seniman bela diri Kaisar Peringkat 9. Terutama Namong Batian. Meskipun kekuatannya saat ini sebanding dengan seniman bela diri Grandmaster, dia mengandalkan kekuatan eksternal untuk meningkatkan kekuatannya secara paksa. Yang perlu mereka lakukan bukanlah menghancurkan Namong Batian, tapi mengulur waktu. Selama mereka bisa mengulur waktu, ketika teknik rahasia Namong Batian kehilangan efeknya, apakah Namong Batian yang kelelahan masih memiliki kemampuan untuk membalas. Dalam keadaan seperti itu, imam besar ke-8 sangat percaya diri. Mendengar kata-kata pendeta ke-8, ekspresi Namong Batian terus berubah saat dia melihat ke arah ketiga tetua Akademi Beiming. Bagus sangat bagus. Sekolah Xingchen, Akademi Beiming, keluarga Wang, Wang Chen. Sangat bagus. Hef, keluarga Namong akan mengingat apa yang terjadi hari ini. Kami tidak akan beristirahat sampai salah satu dari kami mati. Setelah merasakan kondisi tubuhnya, ekspresi Namong Batian berubah lagi dan lagi. Jejak kebencian melintas di wajahnya saat dia berbicara dengan keras. Dia tahu bahwa pendeta ke-8 dan ketiga tetua Akademi Beiming tidak berbicara omong kosong. Jika mereka hanya ingin mengulur waktu seperempat jam, masih ada harapan. Secara khusus, meskipun dia memiliki kekuatan seorang seniman bela diri Grandmaster, dia belum mencapai ranah Grandmaster. Dibandingkan dengan seniman bela diri Grandmaster sejati, masih ada celah. Dalam keadaan seperti itu, dia akhirnya memilih menyerah. Jika tidak, jika dia benar-benar menyerang dan membiarkan pihak lain mengulur waktu selama seperempat jam, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri, apalagi membunuh anggota keluarga uang. Sambil mendengus dingin, sosok Namong Batian melintas. Angin menderu-deru dan guntur bergemuruh. Mengandalkan fisiknya yang kuat, dia mampu melompat sepuluh kaki dalam satu lompatan. Setelah beberapa lompatan, dia melarikan diri dari kota Laut Hitam. Baiklah, berhentilah mengejar. Jika kita benar-benar memaksanya terpojok dan bertarung sampai mati, kita akan menderita kerugian besar. Imam kedelapan berkata dengan suara rendah setelah menghentikan sekelompok orang yang berencana mengejar. Meski Namong Batian tidak bisa bertahan lama. Jika dia benar-benar terpojok dan ingin mempertaruhkan nyawanya, Namong Batian pasti bisa membunuh beberapa orang. Kerugian sebesar itu tidak sepadan. Apalagi setelah Namong Batian menggunakan transformasi iblis surgawi, masa depannya bisa dikatakan suram. Orang seperti itu tidak lagi menjadi ancaman. Dengan kepergian Namong Batian, operasi keluarga Namong dan Sekte Riang dinyatakan gagal total. Mereka mencari wall dan pulang dengan mencukur bulunya. Mereka menderita kerugian ganda pada akhirnya. Bagaimanapun, keluarga Namong dan Sekte Carefri telah menderita kerugian besar kali ini. Keluarga Wang menang. Keluarga Namong dan Sekte Riang kalah. Pada saat yang sama, penonton yang menonton dari jauh juga mengetahui bahwa masalah tersebut telah ditutup setelah Namong Batian pergi. Melihat reruntuhan keluarga Wang, semua orang diliputi emosi. Tentu saja, saat ini, semakin banyak orang yang memiliki perasaan rumit. Wang Chen sebenarnya sangat kuat. Sosok Wang Chen telah meninggalkan kesan mendalam bagi semua orang. Setelah hari ini, berapa banyak orang di perbatasan utara yang dapat menghentikan Wang Chen. Kebangkitan Wang Chen tidak dapat dihentikan. Dalam waktu beberapa hari, garis perbatasan utara pasti akan terbalik, dan gempa bumi besar akan terjadi. Setelah beberapa saat, di tengah desahan, kerumunan itu perlahan bubar. Terima kasih, para tetua. Di depan reruntuhan keluarga Wang, Wang Chen mendatangi tiga tetua Akademi Ming Utara dan berkata dengan suara rendah. Kali ini, jika ketiga tetua tidak muncul tepat waktu dan menyebabkan Namong Batian mengamuk, keluarga Wang akan menderita kerugian yang tak terbayangkan. Oleh karena itu, Wang Chen masih berterima kasih kepada ketiga tetua. Haha, tidak apa-apa, ini adalah kota Laut Hitam, dan ini bukanlah tempat bagi keluarga Namong untuk bertindak seperti seorang tiran. Penatua Feng berkata kepada Wang Chen sambil tersenyum ramah. Nak, lumayan, aku menaruh harapan besar padamu. Haha, jika ini terus berlanjut, dalam tiga tahun, akan ada tempat untukmu di Dragon Roll. Wajah Penatua Lei memerah saat dia memandang Wang Chen dengan kagum. Keluarga Wang, lumayan, saya berharap kota Laut Hitam tidak mengalami kekacauan lagi. Penatuamu berkata kepada Wang Chen dengan tatapan penuh arti. Setelah itu, ketiga tetua mengucapkan selamat tinggal kepada Imam Besar Kedelapan, Penatua Pertama, Penatua Kedua, dan yang lainnya dari Sekte Bintang sebelum pergi tanpa tinggal lebih lama lagi. Melihat para tetua pergi, Wang Chen menghela nafas lega. Tekanan yang tak terlihat benar-benar hilang. Benar sekali, barusan, Wang Chen benar-benar merasakan tekanan kuat dari ketiga tetua. Tekanan itu sangat kuat, dan ini membuat hati Wang Chen jungkir balik. Apakah Akademi Ming Utara benar-benar mengalami kemunduran? Kekuatan ketiga tetua ini saja sudah cukup bagi Akademi Ming Utara untuk berdiri di puncak perbatasan utara. Wang Chen sepenuhnya percaya bahwa mereka tidak sedang membual sekarang. Jika mereka bertarung, mereka bertiga bersama-sama pasti tidak akan lebih lemah dari Nangong Batian. Mungkin, ketiganya sudah hampir menjadi Grandmaster, dan bahkan lebih kuat dari Imam Kedelapan. Akademi Ming Utara ini dianggap mengalami kemunduran. Terlalu banyak orang yang tertipu dengan penampilan mereka. Perasaan yang mereka berikan kepada Wang Chen adalah bahwa Akademi Ming Utara tidak dapat diduga. Tampaknya kota Laut Hitam tidak sesederhana kelihatannya. Akademi Ming Utara juga tidak sesederhana yang terlihat oleh orang luar. 782 Melihat ke arah yang ditinggalkan ketiga tetua, Wang Chen telah mengukir Akademi Ming di dalam hatinya. Kekuatan ini tidak boleh dianggap remeh. Saat berikutnya, dia mengumpulkan pikirannya dan melihat reruntuhan keluarga Wang. Wang Chen menghela nafas, bagaimana kerugiannya. Melihat Sun Yifan yang babak belur di sampingnya, dia bertanya dengan suara rendah. Kami kehilangan dua kaisar bela diri dan dua lainnya terluka parah. Kami kehilangan sepuluh raja bela diri dan enam lainnya terluka parah. Sedangkan untuk seniman bela diri terhormat dan seniman bela diri. 70 orang terluka parah dan 30 orang terluka parah. Selain itu, ada sekitar 40 orang yang memilih kabur atau menyerah. Mendengar pertanyaan Wang Chen, Sun Yifan mengerutkan kening dan berkata dengan suara rendah. Mendengar ini, Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin. Membunuh seribu musuh dan kehilangan delapan ratus orang. Ini memang hasil dari pertarungan ini. Dalam pertempuran ini, jumlah orang yang kalah hampir 90 orang. Seberapa mengerikankah ini? Jika termasuk mereka yang menyerah dan melarikan diri, jumlahnya mendekati 130. Ini hampir 3 per 5 dari kekuatan keluarga Wang saat ini, bahkan mungkin 2 per 3. Menyerah dan melarikan diri, memikirkan sekitar 40 orang, Wang Chen tersenyum pahit. Benar saja, masih ada masalah di saat kritis. Keluarga Wang berkembang terlalu cepat akhir-akhir ini, dan ketidakstabilan anggotanya sekali lagi terungkap. Faktanya, Wang Chen sangat jelas bahwa jika dia tidak bergegas keluar tepat waktu hari ini, jika dia tidak muncul tepat waktu, jumlah ini akan lebih besar lagi. Bisa dibilang kali ini keluarga Wang mengalami kerugian besar. Meskipun sebagian dari mereka berasal dari Sekolah Singchen, kerugiannya tidak besar. Sekolah Singchen sebagian besar telah kehilangan 6 Raja Beladiri dan 15 artis Beladiri terhormat. Adapun keluarga Wang, mereka sebenarnya telah kehilangan 2 Kaisar Beladiri, 4 Raja Beladiri, dan 55 Seniman Beladiri terhormat, Seniman Beladiri, dan Seniman Beladiri sejati. Ditambah mereka yang melarikan diri dan menyerah. Keluarga Wang telah kehilangan tangan. Tentu saja, yang paling penting adalah 2 Kaisar Beladiri. Ini adalah kekuatan pertempuran yang mutlak. Mendengar laporan ini, setelah hening lama, Wang Chen memaksakan senyum dan berkata, aturlah yang terluka untuk beristirahat. Kalian semua, segera atur ulang dan bersihkan tempat kejadian. Melihat reruntuhan keluarga Wang, Wang Chen merasa lebih emosional. Saat berikutnya, matanya menjadi dingin. Keluarga Namong, Sekte Riang, memikirkan 2 kekuatan ini, niat membunuh Wang Chen melonjak. He he nak, ada apa? Imam ke-8, yang berdiri di samping Wang Chen dan melihat ekspresi Wang Chen, bertanya sambil tersenyum. Besiaplah, kita akan pergi ke cara frissek besok. Kata pendeta ke-8 perlahan tanpa menunggu Wang Chen berbicara. Hah. Setelah mendengar kata-kata Imam Besar ke-8, Wang Chen tertegun dan sedikit keraguan muncul di benaknya. Bukankah tetua ke-5 seharusnya datang ke sini untuk membantu kita? Tapi dia tidak ada di sini sekarang. Apakah kamu tidak menyadarinya? He he, tetua ke-5 dan ke-3, serta Imam Besar ke-5 dan ke-2, telah memimpin orang-orang dari sekolah Sing Chen ke Sekte Carefri. Saya yakin begitu berita kemenangan kita tersebar dalam 2 hari ke depan, mereka akan mengambil tindakan. Kita harus bergegas juga, kan? Momomomong, keluarga murong dari kota Laut Hitam sudah pergi ke sana, kata pendeta ke-8 sambil tersenyum sinis. Setelah mendengar kata-kata Imam Besar ke-8, Wang Chen tercengang. Saat berikutnya, seolah dia memikirkan sesuatu, kilatan tajam melintas di matanya. Dia tidak menyangka tetua ke-5 dan yang lainnya akan langsung menuju Sekte Carefri dari sekolah Sing Chen. Terlebih lagi, keluarga murong juga telah pergi. Tidak heran dia tidak melihatnya hari ini. Mendengar hal ini, Wang Chen memandang Imam ke-8 dan tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Sepertinya Imam Besar ke-8 telah meremehkan kekuatan sekutu keluarga Namong dan Sekte Carefri. Kalau tidak, dia tidak akan membuat keputusan seperti itu. Jika tetua ke-5 dan yang lainnya akan langsung menuju Sekte Carefri dari sekolah Sing Chen, Jika tetua ke-5 dan yang lainnya telah tiba, keluarga Wang tidak akan berada dalam kondisi yang menyedihkan. Namun, ini juga bagus. Bukan hal yang buruk bagi keluarga Wang untuk menanggung ujian hujan darah lagi. Selain itu, Wang Chen tahu bahwa sekolah Sing Chen benar-benar mengincar Sekte Carefri. Itu sebabnya mereka mengambil risiko untuk melakukan hal seperti itu. Hei enak, jangan terlalu banyak berpikir. Ini adalah keputusanku kali ini, dan aku hampir merugikan keluarga Wang. Ini tidak akan terjadi lagi. Terlebih lagi, kali ini, sekolah Sing Chen kita harusnya bergerak. Permusuhan antara Carefri Sek dan sekolah Sing Chen kami dari 30 tahun yang lalu harus diselesaikan. Kali ini, Sekte Carefri dan keluarga Namong menderita kerugian besar di sini. Keluarga Namong pasti tidak akan bisa membantu Carefri Sek. Sekte Carefri tidak akan mampu bertahan dan pasti akan binasa. Bagaimana kalau kita pergi melihatnya bersama? Imam ke-8 memandang Wang Chen dan bertanya setelah menghela nafas. Baiklah, Wang Chen berkata dengan niat membunuh muncul di matanya. Benar, permusuhan antara sekolah Sing Chen dan mereka harus diselesaikan. 30 tahun yang lalu, Sekte Carefri telah bergabung dengan banyak sekte untuk menargetkan sekolah Sing Chen. Pada akhirnya, mereka mengepung dan menyerang sekolah Sing Chen. Sekte Carefri adalah salah satu kekuatan utama. Setelah kejadian itu juga, Carefri Sek naik ke tampuk kekuasaan di perbatasan utara. Semua ini dilakukan atas nama sekolah Sing Chen. Itu tidak bisa dimaafkan. Selain itu, sudah waktunya untuk menyelesaikan masalah antara keluarga Wang dan Sekte Carefri. He he, baiklah kalau begitu. Kita berangkat besok pagi. Nak, besiaplah. Melihat Wang Chen tidak terlalu memikirkannya, pendeta ke-8 menghela nafas lega. Sejujurnya, pendeta ke-8 tidak bisa tidak khawatir bahwa Wang Chen akan menjadi musuh sekolah Sing Chen karena kejadian ini. Bagaimanapun juga, Wang Chen tahu bahwa tetua ke-5 dan yang lainnya mungkin salah paham bahwa sekolah Sing Chen memperlakukannya sebagai umpan meriam jika mereka langsung menuju ke Sekte Carefri. Namun, sekolah Sing Chen benar-benar tidak memiliki pemikiran seperti itu. Untungnya, Wang Chen juga tidak salah paham. Setelah berdiskusi, Wang Chen pergi dan pergi ke keluarga Wang untuk menginstruksikan mereka membersihkan tempat kejadian. Melihat Wang Chen dan dua binatang iblis di samping Wang Chen, tetua agung, imam ke-8, dan yang lainnya dipenuhi dengan emosi. Pada saat yang sama, di Akademi Beiming. Masa depan Wang Chen tidak terbatas. Seorang seniman bela diri Kaisar Rilem level 6 sebenarnya bisa menunjukkan kekuatan seperti itu. Dia memang mendominasi. Kedua binatang iblis itu juga sangat kuat. Anak ini tidak bisa dinilai secara normal. Mungkin tidak mudah bagi kita untuk mengalahkannya satu lawan satu, bukan? Paling tidak, kita harus mengeluarkan banyak energi. Pada saat ini, tetua angin, guntur, dan kayu berkumpul dan dipenuhi dengan emosi. Mereka telah menyaksikan pertempuran keluarga Wang dari awal hingga akhir. Mereka telah menyaksikan kekuatan Wang Chen dengan mata kepala mereka sendiri. Memikirkan hal ini, beberapa sesepuh saling memandang. Wang Chen bisa dikatakan sangat pantas menyandang gelar orang nomor satu di kalangan pemuda perbatasan utara saat ini, bukan? Kekuatan Wang Chen sepenuhnya diakui oleh mereka bertiga saat ini. Sedemikian rupa sehingga tinggi badan Wang Chen telah ditempatkan pada tingkat yang sama dengan mereka. Kehormatan macam apa ini? Jika orang lain mengetahui bahwa ketiga tetua berbicara tentang Wang Chen seperti ini, mungkin seluruh perbatasan utara akan bersemangat. Dai of Rosevins sangat kuat, tapi tanpa Wang Chen yang bisa diandalkan, itu tidak ada gunanya. Di tangan orang lain, ia mungkin tidak bisa menunjukkan kekuatan seperti itu. Setelah beberapa saat, Penatua Feng menghela nafas. Tepat sekali, di masa depan, Akademi Beiming kita akan berusaha sebaik mungkin untuk berhubungan baik dengan anak ini. Mungkin, sebentar lagi, kita akan bertemu lagi di benua tengah. Kata Penatuamu sambil tersenyum tipis. Hahaha, anak ini akan segera muncul di benua tengah. Panggung perbatasan utara terlalu kecil. Pada saat itu, mungkin akan ada sesuatu yang perlu diperhatikan. Penatua Lei langsung bersemangat dan berkata sambil tertawa. Beberapa sesepuh tiba-tiba merasakan sedikit antisipasi dan kegembiraan. Setelah semalaman membereskan, reruntuhan keluarga Wang akhirnya dibersihkan. Namun, langit di atas keluarga Wang masih dipenuhi bau darah yang kental. Halaman depan telah berubah menjadi reruntuhan, sehingga semua anggota keluarga Wang hanya bisa tinggal sementara di halaman belakang. Halaman depan keluarga Wang berada dalam kondisi yang menyedihkan. Api berkobar di langit, dan suhu daratan mulai meningkat. Kota Laut Hitam juga kembali ke ritme normalnya, seolah-olah tidak terpengaruh oleh pertempuran keluarga Wang tadi malam. Namun, saat ini, penduduk kota Laut Hitam sudah gempar. Banyak orang mendiskusikan keluarga Wang, keluarga Nangong, dan Sekte Carefree. Tentu saja, di antara mereka, Wang Chen adalah eksistensi yang paling menarik perhatian. Satu kaisar melawan empat kaisar, membalikan keadaan dengan kekuatannya sendiri, dan membunuh tujuh hingga delapan kaisar. Semuanya tersebar ke setiap sudut kota melalui mulut orang-orang yang cukup beruntung menyaksikan pertempuran tadi malam. Untuk sesaat, seluruh kota Laut Hitam terpesona. Faktanya, dalam penyebarannya, Wang Chen telah menjadi legenda, makhluk maha kuasa. Terutama Wang Chen, ia digambarkan sebagai dewa perang dengan keagungan yang tak tertandingi. Berita itu menyebar seperti angin melalui jalanan dan gang kota Laut Hitam. Pada saat yang sama, melalui berbagai saluran, dengan cepat menyebar ke setiap sudut perbatasan utara. Adapun Wang Chen, dia hanya menertawakannya. Sebaliknya, situasi keluarga Wang membuatnya pusing. Untungnya, Sun Yifan luar biasa. Di bawah organisasinya, anggota keluarga Wang yang tersisa dengan cepat bersatu. Di satu sisi, mereka mulai membangun rumah besar keluarga Wang, dan di sisi lain, mereka dengan cepat membangun seluruh kota Laut Hitam. Adapun Wang Chen, dia telah meninggalkan kota Laut Hitam bersama pendeta ke-8, Penatua Agung, Penatua ke-2, dan anggota sekolah Xingchen lainnya tanpa ada yang menyadarinya. Mereka sedang menuju ke Kaisaran Li Besar dan Sekte Carefree. Pada saat ini, di luar kota Laut Hitam, beberapa Geilbis berlari menuju Sekte Carefree dengan kecepatan kilat. Dengan kecepatan Geilbis, jika mereka menyerang dengan kecepatan penuh, mereka akan mencapai Sekte Carefree dalam waktu kurang dari tiga hari. Dan jika tidak ada kejutan, berita kemenangan mereka juga membutuhkan dua hingga tiga hari untuk menyebar ke seluruh perbatasan utara. Oleh karena itu, mereka punya banyak waktu. Mereka benar-benar mampu mengalahkan seluruh Sekte Carefree dalam sekejap mata. Adapun Klan Namong, mungkin ini bukan saat yang tepat untuk menyentuhnya. Namun kekalahan tadi malam sudah cukup membuat mereka berperilaku dalam jangka waktu yang lama. Jika mereka berani menyinggung perasaannya, Wang Chen tidak keberatan mencabut Klan Namong dengan cara apapun. Jika Sekte Carefree dihancurkan, situasi keluarga Wang di perbatasan utara akan jauh lebih baik. Tiga hari kemudian, seluruh perbatasan utara menjadi gempar. Semua orang sangat terguncang dengan apa yang telah dilakukan keluarga Wang. Keluarga Namong, yang memiliki warisan seribu tahun, telah bergabung dengan Sekte Carefree untuk menangani keluarga Wang, tetapi mereka sebenarnya gagal dan hampir musnah seluruhnya. Pada akhirnya, Namong Batian, yang menduduki peringkat ke-8 di papan peringkat naga di perbatasan utara, terpaksa menggunakan teknik rahasia yang kuat untuk melarikan diri. Untuk misi ini, keluarga Namong dan Sekte Carefree bersama-sama mengirimkan 17 seniman bela diri kekaisaran, puluhan seniman bela diri kekaisaran, dan seniman bela diri terhormat. Pada akhirnya, hanya Namong Batian yang lolos. Mereka telah kehilangan 2 seniman bela diri kekaisaran tingkat 9, 4 seniman bela diri kekaisaran tingkat 8, 3 seniman bela diri kekaisaran tingkat 7, dan beberapa seniman bela diri kekaisaran tingkat menengah. Seberapa mengerikankah ini? Kekuatan semacam ini cukup untuk mengejutkan seluruh perbatasan utara. Mungkin dalam 100 tahun terakhir, ini adalah kasus terbesar di mana seniman bela diri kekaisaran dimusnahkan di perbatasan utara. Dan pemenang dari insiden ini sebenarnya adalah keluarga Wang, sebuah keluarga yang menjadi terkenal dalam beberapa tahun terakhir. Keluarga Wang telah mengalahkan keluarga Mapan dengan kekuatan keluarga yang sedang naik daun. Seberapa kuatkah ini? Dalam sekejap, keluarga Wang telah sepenuhnya menstabilkan posisi mereka, dan semua orang memiliki rasa hormat yang baru terhadap mereka. Pada titik ini, tidak ada lagi yang berani meragukan kekuatan keluarga Wang. Tidak ada lagi yang berani mendiskusikan kekuatan keluarga Wang. Tidak ada yang berani mengatakan bahwa naiknya ketenaran keluarga Wang adalah karena keberuntungan mereka. Jelas sekali, keluarga Wang sangat kuat. Sekarang, tidak ada yang berani menyangkal bahwa keluarga Wang telah menjadi salah satu keluarga kaya di perbatasan utara. Lelucon yang luar biasa, keluarga Namong hampir bisa dikatakan sebagai keluarga kaya paling mengesankan di perbatasan utara. Meski begitu, seberapa besar penderitaan mereka di tangan keluarga Wang. Jika keluarga Wang seperti itu bukanlah keluarga kaya, lalu keluarga apa lagi yang bisa menyebut dirinya keluarga kaya? Di antara mereka, Wang Chen menjadi pusat perhatian. Seorang seniman bela diri kekaisaran melawan empat seniman bela diri kekaisaran, membunuh seorang seniman bela diri kekaisaran tingkat sembilan. Rangkaian peristiwa menjadi dibesar-besarkan saat rumor menyebar dengan cepat. Bagaimana dengan Wang Chen melawan empat seniman bela diri kekaisaran dan menyelesaikan empat pembunuhan insta? Bagaimana dengan Wang Chen menghadapi seniman bela diri kekaisaran tingkat sembilan dan hanya menggunakan 60 persen dari kekuatannya? Bagaimanapun, Wang Chen telah menjadi legenda. Dia dikenal sebagai dewa perang Inferno yang mengamuk. Saat itu, tidak ada yang berani meragukan kekuatan Wang Chen, dan tidak ada yang berani meragukan apakah Wang Chen memiliki kekuatan untuk memperjuangkan pangkat naga. Jelas bahwa Wang Chen ditempatkan pada ketinggian yang sama dengan orang-orang di Dragon Rang. Mereka adalah kelompok orang yang paling gagah berani di Beijing. Pada saat ini, semua orang sepertinya menyadari bahwa Wang Chen belum genap berusia 21 tahun. Semua orang berkeringat deras ketika mereka sampai pada kesimpulan ini, dan seluruh perbatasan utara bergetar hebat. Dia masih sangat muda dan sangat kuat. Siapa di perbatasan utara yang mampu melawan Wang Chen di masa depan? Dengan tambahan Wang Yan dari keluarga Wang, kedua bersaudara ini memang seperti naga dan harimau. Kakak laki-laki itu seperti harimau, dan adik laki-lakinya seperti naga. Keluarga Wang adalah keluarga naga dan harimau. Pertarungan ini tidak hanya menyebarkan nama Wang Chen secara luas, namun juga menyebabkan kekuatan Mata Rosevins mengejutkan seluruh perbatasan utara. Mata Rosevins adalah harta karun natal dharma milik Rosevins, salah satu dari empat binatang spiritual kuno. Setelah jatuh ke tangan Wang Chen, ia meledak dengan kekuatan yang tak tertandingi dan bersinar dengan cahaya bintang yang menyilaukan. Setelah pertempuran ini, pada hari mereka menerima berita tersebut, banyak orang yang ingin mendapatkan Mata Rosevins, serta keluarga dan sekte dengan motif tersembunyi, akhirnya menyerah. Lelucon yang luar biasa. Mereka bisa mengeluarkan 17 seniman bela diri kekaisaran sekaligus, dan 10 di antaranya adalah seniman bela diri kekaisaran tingkat tinggi. Mereka bisa mengeluarkan lusinan seniman bela diri kekaisaran dan seniman bela diri terhormat sekaligus. Data ini saja sudah cukup untuk membuat semua orang mundur. Terlebih lagi, apa yang bisa mereka lakukan meskipun mereka mengeluarkan linep ini? Bukankah keluarga Namong dan sekteri yang pada akhirnya masih gagal? Selain itu, hubungan antara Akademi Beiming dan keluarga Wang tampaknya sangat dekat, dan ada juga sekolah Singchen yang hampir terhubung dengan keluarga Wang. Dalam keadaan seperti itu, siapa yang masih ingin mendapatkan keluarga Wang? Meskipun Mata Rosefin sangat berharga, kehidupan bahkan lebih berharga. Tanpa kehidupan, tidak ada yang tersisa. Pada hari mereka menerima berita kemenangan keluarga Wang, di perbatasan utara, banyak orang dan pasukan menyerah pada rencana mereka. Pada hari yang sama, di dalam keluarga kerajaan-kerajaan Tianfeng, pertemuan darurat diadakan, dan mereka mengubah rencana awal mereka. Keluarga Wang saat ini memiliki pijakan di kota Laut Hitam, dan itu bukan lagi sesuatu yang dapat mereka kendalikan. Pada saat yang sama, di dalam sekte api mengamuk. Sekte-sekte ini juga menyimpan kenangan mereka sendiri. Tentu saja, dalam kaitannya dengan perbatasan utara, siapa yang memiliki perasaan paling rumit. Itu tidak lain adalah keluarga Han dan Han Yuksuan. Keluarga Han adalah keluarga yang telah meninggalkan Wang Chen dan keluarga Wang. Sekarang, setelah keluarga Wang bangkit dengan kuat, posisi mereka langsung menjadi sangat canggung. Awalnya, keluarga Namong bisa melindungi mereka, jadi mereka tidak perlu takut pada keluarga Wang. Tapi sekarang, keluarga Namong telah kehilangan muka dan kembali dengan kekalahan. Apakah keluarga Han masih dapat mengandalkan mereka? Memikirkan tentang apa yang mereka lakukan ketika Wang Chen masih di keluarga Han, semua orang di keluarga Han merasa cemas dan gelisah saat ini. Siapa sangka sampah zaman dulu bisa tumbuh setinggi itu hanya dalam beberapa tahun? Siapa sangka pemuda pendiam, keras kepala, dan pendiam saat itu bisa menjadi begitu kuat sekarang? Jika mereka tidak mengganggu pernikahan antara klan Han dan klan Wang karena keegoisan mereka sendiri, maka betapa hebatnya klan Han sekarang. Memikirkan semua ini, keluarga Han terdiam. Di Istana Awan Ungu, ketika Han Yuksuan mendengar berita kemenangan besar keluarga Wang, sosoknya hanya membeku sesaat, lalu dia memaksakan senyum. Namun, matanya kehilangan sedikit kilau, dan sedikit kusam muncul di matanya. Dia tahu apa yang telah hilang darinya, dan apa yang telah dia lewatkan. Dia tahu bahwa kurangnya ketekunan menyebabkan kerugian yang tidak dapat dia ganti sepanjang hidupnya. Dia juga tahu seperti apa posisi keluarga Han sekarang karena keputusan itu. Saat perbatasan utara sedang gempar, keluarga Namong dan Sekte Carefree telah menjungkir balikkan dunia. Seluruh keluarga Namong muram, marah, dan geram. Tapi apa yang bisa mereka lakukan? Kerugian keluarga Namong bisa dikatakan paling parah dalam kekalahan ini. Bagaimana Sekte Carefree bisa menghasilkan 17 artis bela diri kekaisaran? Mereka bahkan tidak bisa menghasilkan setengahnya. Faktanya, mereka bahkan tidak dapat memproduksi tujuh sekaligus. Oleh karena itu, keluarga Namong telah mengirimkan 12 artis bela diri kekaisaran dan lebih dari 10 artis bela diri kekaisaran untuk operasi ini. Bahkan klan Namong tidak akan bisa dengan mudah mengeluarkan barisan seperti itu. Ini setidaknya sepertiga dari kekuatan keluarga Namong. Selain seniman bela diri kekaisaran yang mereka kalahkan dari keluarga Wang dan Sekolah Singchen, keluarga Namong telah kehilangan setengah dari seniman bela diri kekaisaran mereka. Itu benar, setengah. Kerugian besar macam apa ini? Meskipun mereka kesal dan marah, mereka juga tahu bahwa keluarga Namong bahkan tidak dapat melindungi diri mereka sendiri sekarang. Posisi mereka di perbatasan utara berada dalam bahaya setelah pertempuran ini. Mereka tidak memiliki kekuatan lagi untuk bertarung sampai mati dengan keluarga Wang. Mereka melihat kenyataan dengan jelas. Artinya, jika mereka ingin menghancurkan keluarga Wang sekarang, harga yang harus mereka bayar terlalu mahal. Tidaklah cukup hanya mengandalkan kekuatan perbatasan utara saja. Kecuali mereka dapat mengingat semua anggota keluarga Namong di benua tengah. Itulah satu-satunya cara. Terlebih lagi, bahkan jika mereka menghancurkan keluarga Wang, seberapa besar kerugian mereka. Jelas sekali bahwa keluarga Wang adalah eksistensi yang tidak dapat mereka hancurkan sekarang. Oleh karena itu, mereka hanya bisa bertahan untuk saat ini. Mereka harus menstabilkan reputasi dan posisi keluarga Namong di perbatasan utara secepat mungkin. Keluarga Namong dikenal sebagai keluarga kaya nomor satu di perbatasan utara. Namun, mereka yang mengetahui-mengetahui bahwa keluarga Namong bukanlah satu-satunya di perbatasan utara. Ada tiga keluarga kerajaan dan beberapa keluarga super kaya tersembunyi yang dapat bersaing dengan keluarga Namong. Terlebih lagi, beberapa kekuatan ini telah saling bersaing dan menahan satu sama lain baik secara terbuka maupun diam-diam. Sekarang keluarga Namong menderita pukulan telak, mereka menghadapi krisis. Jika mereka tidak dapat menyelesaikan krisis ini dengan lancar, posisi keluarga Namong akan berada dalam bahaya. Mereka bahkan mungkin dimangsa oleh keluarga kaya lainnya. Oleh karena itu, keluarga Namong tidak berada dalam situasi yang baik sekarang. Ada pun Sekte Riang. Setelah pertempuran besar ini, Carefri Sek menderita pukulan besar. Apa artinya bagi Sekte dengan sejarah hanya 100 tahun untuk memobilisasi lima kaisar seniman bela diri? Di Sekte Carefri, hanya ada delapan kaisar seniman bela diri di tempat terbuka. Bahkan jika kaisar seniman bela diri dalam kegelapan dimasukkan, jumlahnya tidak akan lebih dari 12. Kali ini, lima di antaranya telah dihancurkan oleh keluarga Wang. Selain kerugian di Sekolah Singchen dan Kota Dosa. Saat ini, kaisar seniman bela diri di Sekte Carefri hampir semuanya hilang. Tinggal kurang dari empat. Bagi Sekte Carefri yang ambisius, yang ingin menjadi Sekte besar kelima di perbatasan utara, ini lebih buruk daripada kematian. Mereka awalnya berpikir untuk memusnahkan keluarga Wang, mendapatkan dukungan dari keluarga Namong, dan bangkit dalam satu gerakan. Siapa yang tahu ini akan menjadi hasilnya? Sekarang, Sekte Carefri bisa dikatakan penuh dengan kesengsaraan. Awan gelap dan suram menutupi seluruh gunung. Pegunungan Seribu bisa dianggap sebagai pegunungan terkenal di Kekaisaran Li Besar. Letaknya di tepi pegunungan 100 ribu dan terhubung ke utara dan selatan gunung berapili. Ini adalah dua tempat paling terkenal di Kekaisaran Li Besar, dan semua orang mengetahuinya. Tidak ada alasan lain selain kedua tempat ini adalah rumah bagi dua sekte paling kuat di Kekaisaran Li Besar. Sekte api berkobar dari gunung berapili dan sekte riang Pegunungan Seribu. Kedua sekte ini menjaga Pegunungan 100 ribu dan merupakan sekte utama Kekaisaran Li Besar. Pada saat ini, di kaki Pegunungan Seribu, sebuah tim bergegas. Tiga hari akhirnya tiba. Sekte Carefri, he he, suasana hati mereka mungkin sedang tidak bagus sekarang. Tetua kelima telah membuat persiapan. Begitu kita tiba, dia akan mampu melancarkan serangan dahsyat terhadap sekte Carefri. Sudah waktunya bagi sekte Carefri untuk menghilang. Kali ini, bahkan Kekaisaran Li Besar tidak akan bisa menyelamatkan mereka. Mereka tidak akan bisa menyelamatkan mereka tepat waktu. Berdiri di kaki gunung, tetua agung, tetua kedua, dan yang lainnya berkata dengan penuh semangat. Wang Chen. Benar, kelompok orang ini adalah kelompok Wang Chen yang berangkat dari kota Laut Hitam tiga hari lalu. Dalam tiga hari, dengan Gail Bis melaju dengan kecepatan penuh dan melakukan perjalanan siang dan malam, mereka telah tiba di kaki pegunungan seribu. Adapun tujuan kedatangan mereka, tidak perlu dikatakan lagi. Pada saat ini, melihat Sekte Carefri di tengah gunung, sinar dingin melintas di mata Wang Chen. 784. Di sebuah desa kecil di kaki pegunungan seribu. Pada saat ini, Wang Chen dan tetua agung bertemu dengan tetua kelima dan anggota sekolah Singchen lainnya. Haha, nak, lumayan. Kamu melakukannya dengan baik kali ini. Kamu telah menjadi orang yang paling mempesona di Beijing beberapa hari ini. Tetua kelima dan tetua ketiga berkata dengan penuh semangat ketika mereka melihat Wang Chen. Bagaimanapun, Wang Chen adalah anggota sekolah Singchen. Selain itu, dia adalah penatua termuda di sekolah Singchen, penatua ke-6 dari sekolah Singchen. Kekuatan Wang Chen mewakili kekuatan sekolah Singchen. Masa depan Wang Chen mewakili masa depan sekolah Singchen. Bagaimana mungkin mereka tidak bersemangat setelah mengetahui pencapaian mengejutkan Wang Chen. Orang harus tahu bahwa sekolah Singchen telah bekerja keras selama seribu tahun untuk kembali ke daratan tengah dan bangkit kembali. Selama seribu tahun terakhir, generasi tua dan pemimpin sekte telah bekerja keras untuk mencapai tujuan ini. Oleh karena itu, 100 tahun yang lalu, pusat kekuatan sekolah Singchen secara bertahap pindah ke daratan tengah. 30 tahun yang lalu, mereka mendirikan sekte Steril Luna di daratan tengah. Setelah itu, pemimpin sekte sekolah Singchen dan anggota penting lainnya secara pribadi pergi ke sekte Steril Luna dan mengubahnya menjadi markas besar mereka. Sekolah Singchen telah meninggalkan beberapa tetua untuk mengelolanya. Ini cukup untuk menunjukkan pentingnya sekolah Singchen menempatkan mereka kembali. Sekarang semuanya sudah siap, yang dibutuhkan sekolah Singchen adalah melambung tinggi. Hal pertama yang mereka butuhkan adalah menjadi penguasa Bejiang. Dan dalam keadaan seperti itulah Wangchen muncul. Hal ini memberi harapan besar bagi sekolah Singchen. Di sekolah Singchen, banyak tetua bahkan menganggap Wangchen dan para jenius dari sekte Steril Luna sebagai masa depan sekolah Singchen. Dalam keadaan seperti itu, setiap kali Wangchen tumbuh, dapat dikatakan bahwa para tetua ini sangat bersemangat. Haha, tetua kelima, tetua ketiga, kamu tidak tahu. Anak ini sangat gagah berani. Saat ini, kita bukan tandingannya. Hanya seniman bela diri Kaisar tahap ke-9 atau seniman bela diri Kaisar kesempurnaan agung yang mungkin bisa bertarung dengan anak ini. Penatua pertama jelas sedang dalam suasana hati yang baik setelah mendengar pujian dari Penatua ke-5 dan Penatua ke-3. Untuk sesaat, semua orang bahagia dan harmonis. Di sisi lain, Wangchen merasa sedikit malu. Bagaimanapun juga, orang-orang yang berdiri di sisinya adalah seniornya. Bagus, bagus, perbatasan utara tidak lagi cocok untukmu. Jika memungkinkan, ingatlah untuk datang ke Stellar Luna Sek. Seorang lelaki tua dengan alis tebal dan mata besar berdiri di samping tetua ketiga memandang Wangchen dan mengangguk. Untuk dapat melawan Kaisar bela diri Orde ke-9 pada usia 20 tahun, kekuatan seperti itu, bahkan di daratan tengah, adalah keberadaan yang mempesona. Oleh karena itu, Sekte Stellar Luna secara alami berharap Wangchen dapat membantu. Nak, ini adalah tetua sekte dalam dari Sekte Stellar Luna kami, Tetua Lu. He he, kedepannya kamu harus pergi ke sana dan belajar darinya. Melihat lelaki tua itu berbicara, tetua ketiga memperkenalkan Wangchen. Penatua Lu, Wangchen buru-buru membungkuk dan berkata, Penatua Lu ini secara tidak sengaja mengeluarkan sedikit aura yang membuat Wangchen merasakan kekuatan tiraninya. Paling tidak, dia adalah seseorang yang telah masuk ke dalam jajaran seniman bela diri Sekte. Wangchen yakin. Di depan orang seperti itu, Wangchen tidak berani gegabuh. Nak, kapan kamu berencana datang ke Stellar Luna Sek? Penatua Lu memandang Wangchen dan bertanya. Mungkin segera, Wangchen berkata setelah hening beberapa saat. Mendengar kata-kata Wangchen, Penatua Lu sedikit terkejut. Kemudian, seolah memikirkan sesuatu, dia memandang Wangchen dengan penuh arti. Senang sekali kamu datang. He he, para Yao Wangmen dan para Bajingan yang datang ke perbatasan utara itu memang merepotkan. Elder Lu, bagaimana persiapannya? Imam ke-8 menyela dan bertanya. Ayo pergi ke Sekte cari free sekarang. Saatnya membalas dendam atas kebencian lebih dari 30 tahun yang lalu. Saat itu, sekelompok tetua menuju ke daratan tengah, membiarkan para ini mengambil keuntungan dari situasi tersebut. Sekarang, saatnya membuat mereka membayar. Mendengar kata-kata pendeta ke-8, kilatan dingin melintas di mata Penatua Lu saat dia mendengus. Jelas sekali, ini adalah Penatua Sekolah Singchen sebelumnya, dan salah satu Penatua yang saat ini bertanggung jawab atas Sekte Stellar Luna. Baiklah kalau begitu ayo berangkat sekarang. He he, Sekte Riang, kali ini, mereka tidak akan bisa kembali lagi. Mendengar kata-kata Penatua Lu, pendeta ke-8 memperlihatkan senyuman sinis dan mendengus dingin. Begitu dia selesai berbicara, kelompok itu segera mengumpulkan orang-orang dan langsung menuju Pegunungan Seribu. Kali ini, dapat dikatakan bahwa Sekte Bintang dan Bulan telah mengirimkan barisan lengkap. Dengan Penatua Lu dari Sekte Bintang dan Luna sebagai pemimpinnya, ada Penatua ke-3, ke-5, dan ke-8. Ada juga Penatua pertama, Penatua kedua, Penatua ketiga, Penatua ke-5, Wang Chen, dan beberapa penggarap alam kerajaan lainnya dari Sekte Bintang dan Luna. Dengan ini, jumlah imperial marsial artis melebihi 10, dan barisannya sangat kuat. Dengan barisan seperti itu, bahkan jika mereka berurusan dengan Sekte Carefree pada puncaknya, mereka tidak akan jauh berbeda dengan berurusan dengan Sekte Carefree yang sekarang sedang mengalami kemunduran. Selain itu, Sekolah Singchen telah mengirimkan 10 artis bela diri kekaisaran, puluhan artis bela diri terhormat, dan artis bela diri. Dengan barisan seperti itu, yang harus mereka lakukan adalah melenyapkan Sekte Carefree dalam waktu sesingkat mungkin, tidak memberikan kesempatan bagi kekaisaran Dali untuk menyelamatkan mereka, apalagi klan Namong. Pegunungan Seribu tingginya puluhan ribu kaki dan terjal. Puncaknya subur dan hijau, dan lingkungannya asri. Sebaliknya, Sekte Carefree terletak di tengah-tengah Pegunungan Seribu. Dikelilingi oleh awan dan kabut, pemandangan itu sangat indah untuk dilihat. Pada saat ini, area di depan Sekte Carefree sangat sepi. Di kaki gerbang gunung, beberapa murid yang menjaga gerbang gunung tampak lesu. Seluruh Sekte Carefree diselimuti aura suram. Jelas sekali bahwa seluruh Sekte Carefree berada dalam kondisi sedih. Kedatangan pasukan Sekolah Singchen menyebabkan para murid yang menjaga gerbang gunung menjadi pucat. Wang Chen, Sekolah Singchen, mereka ada di sini. Setelah beberapa saat, seorang murid mengenali Flaming Moon di antara kerumunan dan segera berseru. Saat ini, gambar Flaming Moon sudah diketahui oleh hampir semua orang di perbatasan utara. Di dalam perbatasan utara, binatang iblis umu itu mungkin hanya ditemukan di Flaming Moon. Oleh karena itu, tidak sulit untuk mengenalinya. Munculnya Flaming Moon berarti Wang Chen telah muncul. Kemunculan Wang Chen berarti keluarga Wang dan Sekolah Singchen telah muncul. Oleh karena itu, setelah melihat ini dengan jelas, beberapa murid langsung panik. Keluarga Wang, Sekolah Singchen, Wang Chen, mereka di sini. Beberapa murid yang menjaga gunung berada dalam keadaan panik, mata mereka dipenuhi ketakutan. Bahkan orang bodoh pun bisa menebak mengapa sekolah Wang Chen dan Singchen datang ke Carefri Sek. Beberapa hari yang lalu, Sekte Carefri bergabung dengan keluarga Namong untuk menyerang keluarga Wang. Pada akhirnya, mereka musnah seluruhnya. Hanya imam besar keluarga Namong, Namong Batian, yang kembali dengan luka parah. Sekte Carefri menderita pukulan berat karena hal ini. Pada saat ini, Wang Chen dan kelompoknya datang ke Carefri Sek hanya karena alasan balas dendam. Pada saat ini, beberapa murid berlari ke Sekte dengan panik, tampak seperti mereka melarikan diri untuk hidup mereka. He he, menurutmu mau kemana? Melihat beberapa murid yang menjaga gunung telah melarikan diri begitu cepat, pendeta kedelapan menunjukkan senyuman dingin. Sosoknya tiba-tiba melintas, berubah menjadi seberkas cahaya merah yang menghilang di tempat. Saat berikutnya, dia muncul di depan beberapa murid yang menjaga gunung. Mati! Dengan teriakan lembut, pendeta kedelapan menepukkan telapak tangannya. Dengan kekuatan seniman bela diri kaisar kesempurnaan agungnya, membunuh beberapa murid yang menjaga gunung dengan kekuatan seniman bela diri yang mulia adalah hal yang mudah. Tanpa perlawanan apapun, para murid dibunuh di tempat. Astaga! Dua suara tajam menembus udara. Sebelum meninggal, seorang murid yang menjaga gunung sebenarnya telah mengeluarkan sinyal penyelamatan untuk memberi tahu orang-orang di Sekte Carefri. He he, tepat pada waktunya. Ini menyelamatkan kita dari kesulitan mencari secara perlahan. Ayo pergi ke Alun-Alun dan tunggu mereka. Dengan kekuatan absolut, Penatualu tidak khawatir sama sekali saat melihat pemandangan ini. Atau lebih tepatnya, dia malah berharap sinyal ini akan dilepaskan. Jadi bagaimana jika semua anggota Carefri Sek berkumpul? Hari ini, mereka datang ke sini untuk menghancurkan Carefri Sek. Tepat pada waktunya, mereka bisa mengumpulkan semua orang dan menghancurkan mereka bersama-sama. Saat ini, tidak ada lebih dari empat kaisar seniman bela diri di Sekte Carefri, dan hanya beberapa seniman bela diri raja. Tanpa dukungan dari klan Namong, mereka tidak memiliki kemampuan untuk melawan sama sekali. Di Alun-Alun di depan Aula Utama Carefri Sek, kelompok dari sekolah Singchen tiba dengan aura pembunuh. Mereka memandang dengan dingin ke Aula Utama di depan mereka. Pada saat ini, banyak murid dari Carefri Sek telah berkumpul di depan Aula Utama. Yang memimpin mereka adalah salah satu dari sedikit tetua Carefri Sek yang tersisa. Meski begitu, kekuatan tetua ini hanyalah kaisar marsial artis tahap ketujuh. Melihat kelompok dari sekolah Singchen, sudut mata tetua ini bergerak-gerak hebat. Para murid dari Carefri Sek sangat gugup. Pada saat yang sama, semakin banyak murid berkumpul dari segala arah. Bunyi bel sangat mendesak. Sembilan dering bel mengguncang seluruh Sekte Carefri dan bahkan menyebar ke seluruh Pegunungan Seribu. Ini adalah bel darurat Carefri Sek. Telepon itu hanya akan berdering sembilan kali jika mereka menghadapi bencana besar. Hampir seribu murid Carefri Sek bergegas menuju Aula Utama secepat mungkin ketika mereka mendengar bel. Para tetua sekolah Singchen tidak menghentikan mereka. Sebaliknya, mereka membiarkan mereka melakukan apa yang mereka mau. Mereka ingin melihat seberapa mampu Carefri Sek untuk melarikan diri kali ini. Mungkinkah Sekte Carefri telah menentang surga? Mereka tidak akan mempercayainya. Suara sesuatu yang menembus udara tiba-tiba datang dari kedalaman Carefri Sek. Kemudian, samar-samar seseorang dapat melihat tiga atau empat sosok terbang menuju Aula Utama dengan kecepatan yang sangat cepat. Dalam sekejap mata, sosok-sosok ini mendarat di depan Aula Utama. Orang yang memimpin adalah Master Sekte dari Carefri Sek, Wu Haoran. Dua orang yang mengikuti di sampingnya mungkin adalah Kaisar Seniman Beladiri terakhir dari Sekte Carefri. Mereka juga adalah sesepuh pembayar tribut yang bersembunyi Pada saat ini, keempat Kaisar Seniman Beladiri dari Sekte Carefri telah tiba. Para tetua sekolah Singchen sangat menyadari bahwa Sekte Carefri, sebuah sekte yang sejarahnya hanya seratus tahun, tidak dapat mengeluarkan kekuatan lagi. Itu saja. Haha, apakah semuanya ada di sini? Tanya pembayar tribut ketiga dengan senyum dingin ketika dia melihat orang-orang ini. Sekolah Singchen, Wang Chen, apa artinya ini? Berdiri di depan orang banyak, Wu Haoran memandang Wang Chen dan para tetua sekolah Singchen dan bertanya dengan dingin dengan ekspresi jelek. Apa masalahnya? Hehe, Wu Haoran, kamu masih menjadi tetua yang baru dipromosikan di Carefri Sek 30 tahun yang lalu, kan? Pada saat itu, Anda juga berpartisipasi dalam pengepungan sekolah Singchen kami, bukan? Oh, benar, Sekte Carefri Anda adalah salah satu kekuatan utama dan sangat aktif. Anda menghubungi banyak klan, Sekte, dan Sekte. Menurut Anda apa yang dilakukan sekolah Singchen kita di sini? Bukankah sudah waktunya untuk menyelesaikan masalah? Penatualu bertanya sambil tersenyum dingin kata-kata Wu Haoran. 785 Setelah mendengar kata-kata sekolah Singchen dan Wangchen, Wu Haoran, Master Sekte dari Sekte Carefri, tampak sangat muram. Jelas, sulit bagi Carefri Sek untuk bertahan melawan serangan sekolah Singchen dan Wangchen. Wajahnya dipenuhi amarah. Apakah Sekte Carefri akan dihancurkan di tangan sekolah Singchen dan Wangchen? Melihat ribuan murid Sekte Carefri di belakangnya, ekspresinya berubah. Kedatangan sekolah Singchen dan Wangchen terlalu mendadak dan terlalu cepat. Sekte Carefri benar-benar tidak siap. Sekarang, keluarga Namong pasti tidak akan membantu mereka. Wu Haoran sangat menyadari hal ini. Huh, Sekolah Singchen, jangan kurang ajar. Sekte Carefri adalah salah satu sekte penjaga Kekaisaran Li Besar. Apakah Anda ingin bermusuhan dengan Kekaisaran Li Besar? Wu Haoran bertanya dengan penuh kebencian setelah menarik nafas dalam-dalam. Pada titik ini, mungkin hanya kerajaan Li Besar yang dapat mengintimidasi Sekolah Singchen dan keluarga Wang. Bagaimanapun juga, Kekaisaran Li Besar adalah penguasa perbatasan utara, Kekaisaran terbesar dengan kekuatan tak tertandingi. Sekte Carefri dan Sekte Api Berkobar adalah Sekte Penjaga Kekaisaran Li Besar. Jika Sekolah Singchen dan keluarga Wang berani melakukan apapun terhadap Sekte Carefri, itu akan menjadi tamparan bagi Kekaisaran Li Besar. Ini jelas cukup membuat Sekolah Singchen dan keluarga Wang waspada. Sekte Penjaga, jika kita menghancurkannya, itu tidak akan terjadi. Wang Chen berkata dengan tenang. Jika Kekaisaran Li Besar tahu bahwa Sekolah Singchen dan keluarga Wang akan berurusan dengan Sekte Carefri, mereka pasti akan turun tangan. Namun, setelah Sekte Carefri dihancurkan, Kekaisaran Li Besar tidak akan membalaskan dendam mereka. Sekolah Singchen dan keluarga Wang telah menunjukkan kekuatan yang besar. Kekaisaran Li Besar tidak akan menentang keluarga Wang dan Sekolah Singchen demi menghancurkan Sekte Carefri. Kekaisaran Li Besar adalah Kekaisaran nomor satu di perbatasan utara dan merupakan penguasa sejati. Namun, mereka tidak akan sampai menyinggung dua kekuatan besar lainnya demi kehancuran Sekte. Ini tidak akan membawa manfaat apapun bagi mereka. Terlebih lagi, Kekaisaran Dali masih memiliki klan api yang berkobar, bukan. Penghancuran Sekte Carefri tidak akan berdampak apapun pada Kekaisaran Dali. Dalam politik, tidak ada musuh abadi atau sahabat abadi. Yang ada hanyalah kepentingan abadi. Faktanya, secara diam-diam, keluarga kerajaan Kekaisaran Li Besar berharap Sekte Carefri dan Sekte Api berkobar akan itulah Kekaisaran Li Besar akan memiliki kendali mutlak. Lagi pula, di perbatasan utara, di benua langit yang mendalam, pengaruh setiap Sekte yang kuat terlalu besar. Saking hebatnya hingga bisa mengancam status keluarga kerajaan. Namun, karena kekuatan tirani mereka, keluarga Kekaisaran tidak punya pilihan selain menutup mata terhadap keberadaan mereka. Bagaimanapun, pengaruh setiap Sekte sangat menakutkan. Sekarang Wang Chen dan yang lainnya telah membantu Kekaisaran Dali menghancurkan Sekte Carefri, apakah mereka akan mencari masalah dengan Wang Chen? Mencari masalah dengan Sekolah Xingchen? Jelas sekali, itu tidak terlalu realistis. Mereka tidak akan menyianyiakan kekuatan seperti ini. Untuk menghancurkan keluarga Wang dan Sekolah Xingchen, jumlah kekuatan yang dibutuhkan sangat besar bisa dibayangkan. Ini adalah benua langit yang mendalam, ini adalah perbatasan utara. Ini adalah dunia di mana yang kuat dihormati. Semua orang dari Sekte Carefri, dengarkan. Mereka yang menyerahkan hidup, dan mereka yang melawan akan mati. Pada titik ini, pendeta ke delapan dan yang lainnya tidak mau lagi berbicara omong kosong dengan Sekte Carefri dan berteriak keras. Begitu mereka selesai berbicara, aura orang-orang dari Sekolah Xingchen melonjak. Aura lebih dari selusin artis bela diri kekaisaran melonjak, menimbulkan angin dan awan, mengejutkan semua orang. Merasakan aura yang kuat dan mendominasi ini, ekspresi orang-orang dari Sekte Carefri berubah. Lebih dari selusin artis bela diri kekaisaran, seberapa kuat barisan ini. Bisakah Sekte Carefri menolaknya? Jika hanya ada selusin artis bela diri kekaisaran, mungkin itu akan lebih baik. Namun, ada lusinan seniman bela diri raja, seniman bela diri terhormat, dan seniman bela diri roh. Bisakah Sekte Carefri menahan serangan mereka? Ekspresi setiap orang terus berubah, dan suasana tiba-tiba menjadi menindas. Adapun Wangchen dan para tetua sekolah Xingchen, mereka menatap dingin orang-orang dari Sekte Carefri, menunggu mereka membuat keputusan yang bijaksana. Melawan Sekte seperti Sekte Carefri, tidak mungkin mengandalkan Wangchen dan yang lainnya untuk memusnahkan mereka. Ada terlalu banyak orang, dan tidak perlu melakukan pembantaian seperti itu. Mengurangi jumlah lawan sebanyak mungkin tentu saja merupakan pilihan terbaik. Lagi pula, ada hampir seribu artis bela diri. Jika mereka benar-benar menjadi gila dan bertarung sampai mati, tidak peduli seberapa kuat Wangchen dan yang lainnya, mereka pasti akan menderita kerugian besar setelah pertempuran dimulai. Terlebih lagi, tidak semua orang dari Sekte Carefri harus mati. Kebanyakan dari orang-orang ini tidak bersalah. Tidak perlu menodai seribu kaki dengan darah. Huh, jangan pikirkan itu. Bertarunglah sampai mati. Namun, dengan sangat cepat, ada beberapa murid di antara kerumunan yang berteriak keras karena marah. Orang-orang ini sangat setia pada Sekte Carefri. Hehehe, karena kamu tidak takut mati, lakukan apapun yang kamu mau. Imam Kedelapan menjelat bibirnya dan tertawa dingin ketika mendengar kata-kata ini. Saya menyerah. Aku juga menyerah. Meski ada orang yang ingin bertarung sampai mati, banyak juga yang memilih menyerah. Reputasi keluarga Wang terlalu besar, dan reputasi sekolah Singchen bahkan lebih besar lagi. Tirani Wang Chen telah menyebar seperti api di perbatasan utara beberapa hari ini. Orang-orang ini tidak ingin mati di sini tanpa alasan. Dengan satu orang yang memimpin, banyak murid berdiri dalam sekejap mata. Mereka meletakkan senjata di tangan mereka. Di hadapan kekuasaan absolut, semua perlawanan tidak ada gunanya. Jika mereka ingin hidup, mereka harus menyerah. Di antara murid-murid yang menyerah, kebanyakan dari mereka adalah anggota baru dari Sekte Carefree. Dalam sekejap mata, ada sekitar tiga hingga empat ratus orang yang menyerah. Hanya sebagian kecil dari orang-orang ini yang merupakan murid Sekte dalam dari Sekte Carefree. Meski begitu, jumlah orang yang menyerah sudah mencapai lebih dari sepertiga jumlah total orang di Sekte Carefree, dan masih terus menyebar. Saat melihat ini, tiga tetua yang tersisa dari Sekte Carefree dan Master Sekte dari Sekte Carefree, Wu Haoran, memiliki ekspresi yang sangat buruk. Mereka membuka dan menutup mulut, tapi tidak tahu harus berkata apa. Pada saat ini, apapun yang mereka katakan tidak akan berdaya. Mereka hanya bisa membenci, benci pengkhianatan orang-orang ini. Mereka hanya bisa menyesali mengapa mereka menyinggung sekolah Singchen, mengapa mereka menyinggung Wangchen. Mereka telah menyinggung seseorang yang seharusnya tidak mereka sakiti. Tentu saja mereka semakin menyesal. Mereka menyesal tidak melenyapkan Wangchen sejak awal sebelum dia dewasa. Mereka menyesal tidak memanfaatkan situasi ini dan memusnahkan sekolah Singchen yang tertidur 30 tahun yang lalu. Mereka telah melewatkan kesempatan terbesar dan membawa bencana bagi diri mereka sendiri. Saat ini, Sekte Carefree bisa dikatakan hanya ada dalam nama. Dalam sekejap mata, jumlah orang yang menyerah melebihi 500. Ancaman kematian membuat orang-orang ini melepaskan identitas mereka sebagai anggota Sekte Carefree. Murid-murid tinggi dan perkasa dari Sekte Carefree yang dulunya sombong, lalim, dan sangat sombong di masa lalu telah merendahkan martabat mereka dan segalanya pada saat ini memilih untuk menyerah. Lebih dari 500 orang telah menyerah. Jumlah ini lebih dari separuh jumlah total. Faktanya, jumlahnya hampir 2 per 3. Fondasi Sekte Carefree yang berusia seabad runtuh pada saat ini. Runtuhnya bangunan tidak bisa dihentikan. Pada akhirnya, jumlah orang yang menyerah justru mencapai 600. Sekte Carefree hanya memiliki sedikit lebih dari 200 orang tersisa yang memilih untuk bertarung sampai mati. Orang-orang ini hampir semuanya adalah anggota Sekte Dalam. Mereka juga merupakan kelompok anggota paling setia pada Sekte Carefree. He he, bagaimana, Wu Haoran? Apakah kamu memilih untuk membubarkan Sekte Carefree dan mengakhiri hidupmu sendiri, atau kamu ingin kami melakukannya? Anda tahu bahwa mustahil bagi Anda untuk bertahan melawan serangan kami. Pendeta ke-8 bertanya dengan dingin sambil menatap Wu Haoran yang berwajah pucat. Huh, jangan pikirkan itu. Jika kamu ingin bertarung, ayo bertarung. Kami akan melawanmu. Wu Haoran menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan suara rendah sambil melihat murid-murid di sekitarnya. Bubarkan Sekte Carefree dan bunuh diri. Itu tidak mungkin. Dia percaya bahwa murid-murid di belakangnya yang bertekad untuk melindungi Sekte Carefree tidak akan menyetujui permintaan seperti itu. Karena mereka memilih untuk berdiri di sisi ini, mereka tidak lagi takut mati. Karena mereka memilih untuk berdiri di sisi ini, mereka siap bertarung sampai mati. Tidak ada alasan bagi mereka untuk menyerah. Jika mereka ingin menyerah, mereka pasti sudah melakukannya sejak lama. Mengapa menunggu sampai sekarang? Bahkan jika mereka harus mati, mereka akan bertarung sampai mati dan menyeret beberapa orang bersama mereka. Mendengar hal ini, mata Wu Haoran menjadi sangat dingin. Melihat murid-murid yang telah menyerah, matanya dipenuhi amarah dan kekecewaan. Jika orang-orang ini tidak menyerah, mereka masih memiliki kemampuan untuk bertarung. Selama mereka menunjukkan kartu truth mereka, mereka tidak akan mampu mengalahkan orang-orang dari sekolah Singchen, tapi setidaknya mereka bisa melindungi sebagian dari yayasan sekte carefree. Namun, pada saat ini, kinerja murid sektenya sendiri telah sangat mengecewakannya. Dia secara naluriah melihat ke arah tertentu di antara kerumunan dan kilatan cahaya melintas di matanya. Benar sekali, mereka masih memiliki kartu truth, kartu truth terakhir mereka. Meskipun kartu truth ini tidak cukup untuk membalikkan keadaan, itu cukup untuk membantu mereka menjatuhkan beberapa kambing hitam. Hal ini akan menyebabkan sekolah Singchen menderita kerugian besar. Mendengar hal ini, mata Wu Haoran menjadi gila. Bertarung. Dengan raungan marah, aura Wu Haoran melonjak saat dia meraung. Bertarung. 200 murid sekte carefree yang tersisa juga meraung dengan marah, dan mata mereka dipenuhi dengan tekat. Huh, kamu mendekati kematian. Penatu Alu mendengus dingin ketika dia melihat betapa keras kepala Wu Haoran dan orang-orang ini. Melebih-lebihkan dirimu sendiri, imam besar kedelapan mengerutkan bibirnya dan mendengus dingin. Membunuh. Dengan raungan marah dan perintah Penatu Alu, para tetua sekolah Singchen meningkatkan aura mereka ke tingkat tertinggi. Sosok mereka bersinar dan mereka menerkam ke arah Wu Haoran dan yang lainnya. Di antara kerumunan, Wang Chen juga tiba-tiba membuka delapan gerbang tersembunyi dalam, mengaktifkan bakat garis keturunannya, dan mengaktifkan api Rosevins. Dia seperti dewa perang yang dibalut api saat dia bergabung dalam pertempuran. Utusan, bantu aku. Melihat orang-orang dari sekolah Singchen menyerbu ke arah mereka, Wu Haoran mengertakkan gigi dan tiba-tiba berteriak ke arah belakang Aula Utama. Suaranya dipenuhi dengan kebencian dan kesedihan. Saat suara Wu Haoran turun, tiga suara menusuk udara datang dari Aula Utama, dan tiga sosok hitam tiba-tiba bergegas menuju pintu masuk Aula Utama. Membantu. Tidak ada yang mengira cara Frisek akan mendapat bantuan dalam keadaan seperti itu. 786 Dalam sekejap mata, tiga sosok muncul di depan Wang Chen dan sisanya dengan kecepatan luar biasa. Seorang lelaki tua dan dua lelaki parubaya muncul di depan mereka. Kekuatan lelaki tua itu sungguh tak terduga. Dia setidaknya berada pada level artis bela diri kaisar kesempurnaan agung, sementara dua pria parubaya setidaknya adalah artis bela diri kaisar tingkat tinggi. Kemunculan ketiga orang ini menyebabkan para tetua sekolah Singchen mengungkapkan sedikit keterkejutan dan keraguan. Jelas sekali, orang-orang ini bukan dari keluarga Namong. Keluarga Namong tidak mungkin mengirimkan barisan seperti itu kecil kemungkinannya mereka berasal dari Kekaisaran Dali. Kekaisaran Dali tidak akan dengan mudah mengirimkan barisan seperti itu untuk membantu Sekte Carefri. Terlebih lagi, bahkan jika Kekaisaran Dali bersedia, apakah Sekte Carefri akan merasa nyaman? Tentu saja tidak. Saat berikutnya, para tetua sepertinya memikirkan sesuatu dan ekspresi mereka sedikit berubah. Sekolah Singchen Pada saat ini, pemimpin ketiga pria itu, lelaki tua itu, memandang Wang Chen dan yang lainnya dan bertanya dengan tenang. Duta besar yang terhormat, mereka dari sekolah Singchen. Itu adalah Wang Chen. Mata Rose Fins bersamanya, Wu Haoran berkata dengan tergesa-gesa. Matanya dipenuhi ketakutan ketika dia melihat orang-orang ini. Wang Chen Setelah mendengar kata-kata Wu Haoran, mata lelaki tua itu berbinar. Senyuman dingin muncul di sudut mulutnya saat dia melihat Wang Chen. Wang Jia Pada saat ini, Penatua Lu, yang berdiri di samping, akhirnya berbicara. Dia memandang lelaki tua terkemuka itu dan bertanya dengan suara rendah. Wang Jia Kata-katanya menggemparkan. Mereka sebenarnya adalah anak buah Wang Jia. Wang Chen tidak bisa tidak terkejut. Kemudian, seolah dia memikirkan sesuatu, matanya bersinar dengan cahaya dingin. Wang Jia Itu benar. Wang Chen hampir yakin bahwa orang-orang ini adalah anak buah Wang Jia. Saat itu, selama kompetisi besar perbatasan utara yang diadakan oleh Sekte Api Berkobar, bayi reinkarnasi telah muncul dan berbagai kekuatan telah memperjuangkannya. Wang Jia adalah salah satunya. Pada saat itu, Wang Jia telah menyatu dengan pegunungan seratus ribu di antara kerumunan Sekte Carefri. Carefri Sek memiliki hubungan yang luar biasa dengan Wang Jia. Saat itu, Wang Jia telah gagal, tapi seberapa besar keributan yang dia timbulkan. Bahkan prajurit suci telah dimobilisasi. Jika bukan karena intervensi tepat waktu Yosin Yan, Wang Jia mungkin berhasil. Siapa sangka setelah kejadian itu, Carefri Sek justru memiliki hubungan yang begitu dekat dengan Wang Jia. Sekarang orang-orang Wang Jia telah muncul di sini, tidak perlu dikatakan lagi apa artinya. Wang Jia datang untuk Wang Chen. Mereka mengincar mata Rosefin semilik Wang Chen dan bahkan bayi reinkarnasinya. Huh, aku tidak menyangka akan ada seseorang yang mengenalku di tempat biadab di perbatasan utara ini. Ketika dia mendengar Penatualu mengidentifikasi orang-orang ini, lelaki tua itu sedikit terkejut. Lalu, dia mencibir dengan dingin. Karena kamu tahu bahwa aku laki-laki Wang Jia, kamu harusnya tahu keberadaan kami. Itu hebat. Melihat sekolah Xingchenmu pernah membantuku, Wang Jia, seribu tahun yang lalu, aku tidak akan mempersulitmu hari ini. Tinggalkan Wang Chen, dan kalian semua, cepat pergi. Adapun Wang Chen, tinggalkan mata Rosefin dan bayi reinkarnasi, dan ikuti aku ke Wang Jia untuk menanggung konsekuensinya. Kemudian, lelaki tua itu menatap dingin ke arah orang-orang dari sekolah Xingchen dan berkata dengan jelas. Dihadapkan dengan lebih dari 10 seniman bela diri Kaisar Rilem, dia tidak tergerak dan sombong. Sepertinya Wang Jia memang memberinya kepercayaan diri yang besar. Ketika dia mengatakan itu, wajah para tetua dari sekolah Xingchen berubah menjadi sangat jelek. Wang Jia sebenarnya berani membicarakan sesuatu yang terjadi seribu tahun lalu. Seribu tahun yang lalu, ketika sekolah Xingchen berada pada puncaknya, hubungan antara Wang Jia dan sekolah Xingchen sangat baik. Ketika Wang Jia berada dalam masalah, sekolah Xingchen telah melakukan segala yang bisa dilakukan untuk membantu. Faktanya, saat itu, Wang Jia di daratan tengah belum dianggap kuat. Meskipun mereka memiliki tubuh Fientin, kekuatan mereka rata-rata. Bahkan bisa dikatakan bahwa kebangkitan Wang Jia adalah hasil dari dukungan penuh sekolah Xingchen. Sayangnya, Wang Jia tidak tahu berterima kasih. Wang Jia menjadi kuat dengan bantuan sekolah Xingchen. Namun, ketika sekolah Xingchen berada dalam masalah, Wang Jia menghilang tanpa jejak dan bahkan menambah cederanya. Bagaimana sekolah Xingchen bisa melupakan hal seperti itu? Kini, pihak lain sebenarnya sudah berani membicarakannya. Bagi para tetua, ini tidak diragukan lagi merupakan tamparan di wajah. Huff, jika kamu menginginkan mata Rose Fins, datang dan ambil sendiri. Sementara ekspresi para tetua berubah, Wang Qian, yang tidak menyadari masalah ini, sudah memimpin untuk berbicara. Benar saja, orang-orang Wang Jia datang ke Bei Jiang untuk mencari mata Rose Fins. Tampaknya Wang Jia memperhatikan Bei Jiang. Kalau tidak, mereka tidak akan bisa mencapai Bei Jiang dalam waktu sesingkat itu. Mereka selangkah lebih maju dibandingkan orang-orang lain dari daratan tengah. Karena mereka menginginkan mata Rose Fins, Wang Qian tahu bahwa pertempuran besar tidak bisa dihindari. Karena mereka datang untuknya, apakah dia harus memberikan kepalanya untuk dipenggal? Itu jelas mustahil. Dengan teriakan dingin, aura Wang Qian melonjak lagi. Dia bahkan mengaktifkan kekuatan garis darah bela diri suci. Dia bisa merasakan bahwa tetua di depannya sangat kuat, jadi dia tidak berani lengah. He he, sekolah Sing Qian tidak mampu berhutang budi pada Wang Jia. Datanglah jika kamu mau, kami akan menerimanya. Penatua Lu mencibir. Orang luar tidak tahu tentang dendam antara sekolah Sing Qian dan Wang Jia, tapi mereka sangat menyadarinya. Sekarang Wang Jia berdiri bersama dengan caref risik dan mengatakan hal seperti itu, bagaimana mungkin mereka tidak marah. Apakah dia benar-benar mengira ini adalah daratan tengah? Bahkan di daratan tengah, Wang Jia tidak berhak mengatakan hal seperti itu. Hmm. Setelah mendengar kata-kata Wang Qian dan para tetua sekolah Sing Qian, tetua itu menyipitkan matanya. Kamu tidak tahu apa yang baik untukmu. Kalau begitu, jangan salahkan aku karena tidak menunjukkan belas kasihan. Dengan tawa dingin, aura tetua itu melonjak. Wuss. Di bawah aura yang kuat ini, angin kencang bertiup dan gelombang udara menyapu. Para murid sekte carefree di sekitarnya terpaksa mundur. Hai. Pada saat berikutnya, ketika semua orang merasakan aura ini, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin. Artis bela diri Grandmaster. Itu benar. Bukankah tetua ini menunjukkan kekuatan seorang Grandmaster martial artis. Di perbatasan utara, para pembudidaya zong seperti bulu burung phoenix dan kastanya air. Sayangnya jumlah mereka sedikit, dan hampir tidak ada jejak orang-orang ini. Seniman bela diri Grandmaster adalah makhluk paling kuat di perbatasan utara. Siapa sangka klanuan akan mengirimkan ahli bela diri kali ini? Artis bela diri Grandmaster, hahaha, artis bela diri Grandmaster. Utusan, bunuh mereka. Bunuh mereka dan kamu akan bisa mendapatkan Rosevin Tsai. Wu Haoran, orang pertama yang menanggung beban paling berat, tertawa keras. Itu adalah artis bela diri Grandmaster. Dia tahu betul apa yang diwakili oleh Grandmaster Martial Artis. Awalnya, dia hanya mengetahui bahwa utusan dari daratan tengah ini sangat kuat dan ganas. Dia hanya tahu bahwa mereka cukup kuat untuk menimbulkan masalah bagi orang-orang dari sekolah Singchen. Namun, dia tidak menyangka akan membalikkan keadaan. Bagaimanapun, barisan sekolah Singchen kali ini sangat kuat. Di antara mereka, dia sendiri yang bisa merasakan tiga seniman bela diri Kaisar Kesempurnaan Agung. Tiga seniman bela diri Kaisar Kesempurnaan Agung dan tujuh atau delapan seniman bela diri Kaisar Tingkat Tinggi. Seberapa mengerikankah ini? Tidak mungkin membalikkan keadaan. Namun, segalanya berbeda sekarang. Tidak ada yang tahu lebih baik darinya apa yang diwakili oleh Grandmaster Martial Artis. Apa yang bisa dilakukan oleh Kaisar seniman bela diri ini ketika seorang artis bela diri Grandmaster muncul? Mereka tidak dapat menahan satu pukulan pun. Seniman bela diri Kaisar Kesempurnaan Agung memang kuat, tetapi mereka sangat lemah di hadapan seorang seniman bela diri Grandmaster. Penatua ini sebenarnya adalah Grandmaster Martial Artis. Hal ini memberi Wu Haoran harapan untuk membalikkan keadaan. Selama Grandmaster seniman bela diri marah, akankah orang-orang dari sekolah Singchen bisa pergi hidup-hidup? Dengan perlindungan dari Grandmaster Martial Artis, akankah Sekte Carefree binasa? Harapan Wu Haoran kembali tersulut. Dia penuh ambisi. Apakah aku perlu kamu memberitahuku apa yang harus kulakukan? Saat Wu Haoran semakin bersemangat, tetua itu bertanya dengan dingin ketika dia mendengar apa yang dikatakan Wu Haoran. Saya salah, utusan tinggi, saya salah, lelaki tua itu buru-buru berkata setelah mendengar kata-kata Sekte bela diri. Dia tampak seperti orang yang baik hati, gemetar ketakutan. Otoritas dari Grandmaster Martial Artis terlalu kuat. Namun, di dalam hatinya, Wu Haoran sudah mulai merasa bersemangat dan gelisah. Jika dia bisa membunuh Wang Chen dan yang lainnya di sini, reputasi Sekte Carefree pasti akan melambung tinggi. Lebih penting lagi, dia akan mampu menyingkirkan musuh besarnya, Wang Chen. Jika Sekte Carefree mengalami pukulan berat, mereka tidak akan dapat menemukan masalah dengan Sekte Carefree di masa depan, bukan? Wu Haoran sangat bersemangat saat memikirkan semua ini. Huh, tetua itu melirik Wu Haoran dan mendengus dingin. Dia memandang orang-orang dari Sekolah Singchen dan berkata, aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Pergi, atau mati. Seniman bela diri Grandmaster. Ketika mereka mendengar kata-kata arogan dari tetua itu, tetua Lu dan tetua lainnya menyipitkan mata dan ekspresi serius muncul di wajah mereka. Wan Jia, apakah kamu lupa aturan antara perbatasan utara dan daratan tengah? Penatua Lu bertanya dengan dingin. Aturan, hahaha, jika kamu mati, aturan apa yang harus dibicarakan? Penatua itu tertawa dingin ketika dia mendengar kata-kata Penatua Lu. Namun, kali ini, kata-katanya dipenuhi dengan niat membunuh. Niat membunuh. Bagaimana mungkin dia tidak mengetahui aturan antara perbatasan utara dan daratan tengah? Perbatasan utara lemah, sedangkan daratan tengah kuat. Untuk menjaga stabilitas perbatasan utara, ada aturan bagi seniman bela diri di daratan tengah. Di daratan tengah, para ahli di atas level Grandmaster Marsial Artis tidak diizinkan untuk berpartisipasi dalam konflik di perbatasan utara. Para ahli di atas level seniman bela diri suci tidak diizinkan masuk ke perbatasan utara. Dia adalah seorang Grandmaster seniman bela diri, jadi jika dia bertindak sembarangan di sini dan sekolah Singchen melaporkannya ke Gunung Sainte, Wanjia akan mendapat masalah. Ketika dia mendengar perkataan Penatualu, dia bertekad untuk membunuh. Selama dia membunuh orang-orang ini, siapa lagi yang tahu bahwa seniman bela diri Sekte Wanjia telah datang ke perbatasan utara. Huh, bunuh. Wanjia, sombong sekali. Saya ingin melihat bagaimana Anda akan membunuh saya hari ini. Penatualu mendengus dingin ketika dia merasakan niat membunuh dari tetua itu. Pada saat ini, ekspresinya berubah dan auranya tiba-tiba melonjak. Itu naik dari aura seorang artis bela diri kekaisaran menjadi seorang artis bela diri Grandmaster. Itu sangat kuat. 787. Saat kekuatan Penatualu melonjak, Wu Haoran dan yang lainnya, yang sangat bersemangat, terkejut. Seorang seniman bela diri Grandmaster, artis bela diri Grandmaster lainnya. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana sekolah Singchen bisa mengirim Grandmaster Marsial Artis? Untuk sesaat, Wu Haoran dan ketiga tetua di sampingnya berseru kaget. Seorang seniman bela diri Grandmaster. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa Penatualu akan menjadi Grandmaster seniman bela diri. Jejak kegembiraan sebelumnya menghilang pada saat ini, dan ekspresinya menjadi sedikit jelek. Rencana awalnya untuk membalikkan keadaan runtuh pada saat ini, menghilang sepenuhnya. Jika lelaki tua dari Wanjia memiliki kekuatan seorang Grandmaster Marsial Artis dan dapat menangkis beberapa Imperial Marsial Artis, tidak ada harapan sekarang. Pihak lain juga memiliki Grandmaster Marsial Artis. Keunggulan mereka telah hilang sekali lagi. Seolah-olah mereka naik dari tanah ke awan, hanya untuk jatuh kembali ke neraka. Itu sangat kejam. Seorang seniman bela diri Grandmaster. Orang tua dari Wanjia menyipitkan matanya saat dia melihat ke arah Penatualu. Ekspresinya sedikit berubah saat dia bertanya dengan suara rendah. Dia tidak menyangka akan melihat Grandmaster Marsial Artis di sini. Bagi masyarakat Daratan Tengah, perbatasan utara adalah tempat yang biadab. Di mata para ahli bela diri di Daratan Tengah, Bei Jiang identik dengan keterbelakangan dan kelemahan. Oleh karena itu, mereka selalu meremehkan Bei Jiang, terutama Grandmaster Marsial Artis. Terutama seniman bela diri sekte. Menurut pendapat mereka, selama mereka adalah seniman bela diri sekte, mereka pasti akan menjadi eksistensi terkuat di perbatasan utara. Memang benar ada Grandmaster seniman bela diri di Bei Jiang. Namun, seniman bela diri Grandmaster ini adalah orang-orang tua yang hidup dalam pengasingan atau orang-orang yang pergi ke Daratan Tengah untuk melanjutkan budidaya mereka. Hampir tidak ada seniman bela diri Grandmaster yang benar-benar berpindah-pindah di Bei Jiang. Ini juga mengapa tidak ada artis bela diri Grandmaster di Bei Jiang Dragon Roll. Grandmaster Marsial Artis telah mengundurkan diri dari barisan. Dalam keadaan seperti itu, seniman bela diri alam kaisar kesempurnaan agung menjadi eksistensi terkuat. Orang tua dari Wan Jia tidak pernah membayangkan bahwa mereka akan bertemu dengan Grandmaster Marsial Artis di perhentian pertama mereka di Bei Jiang, dan dalam keadaan seperti itu. Huh, Wan Jia, pergi sekarang dan kembali ke Benua Tengah. Sekolah Singchen saya pasti tidak akan membahas masalah ini. Jika tidak, di Gunung Sainte, Wan Jia Anda tidak akan mampu menanggung akibatnya. Ketika aura penatualu mencapai puncaknya, dia memandang lelaki tua bernama Wan Jia dan berkata dengan acuh-ta'acuh. Kata-katanya mengandung aura yang tidak bisa diganggu-gugat. Ini adalah aura yang dipancarkan secara alami oleh para ahli. Mundur, hahaha. Sekolah Singchen, apakah kalian masih mengira kalian adalah sekolah Singchen yang sama dari ribuan tahun yang lalu? Konyol, kamu ingin aku? Wan Jia, mundur. Anda tidak memenuhi syarat. Jika Anda ingin bertarung, maka bertarunglah. Hari ini, saya ingin melihat kemampuan seperti apa yang dimiliki sekolah Singchen Anda. Seniman bela diri dari Wan Jia mendengus acuh-ta'acuh ketika dia mendengar kata-kata Penatualu. Kemampuan apa yang dimiliki sekolah Singchen kita? Karena itu masalahnya, sesuai keinginanmu, ayo bertarung. Mata Penatualu menjadi sedingin es ketika dia berteriak dengan dingin ketika dia mendengar kata-kata lelaki tua bernama Wan Jia. Dalam sekejap, aura kedua seniman bela diri itu terjalin di udara. Gelombang udara tak berbentuk menyebar ke segala arah, menyebabkan ekspresi setiap orang berubah. Hal ini terutama terjadi pada Wang Chen, yang berada di tengah-tengah semua itu. Apakah ini kekuatan seorang ahli? Apakah ini kekuatan seorang seniman bela diri? Ini adalah pertama kalinya dia merasakan aura hebat seorang seniman bela diri begitu dekat. Meskipun dia pernah merasakan aura Dongfang Niu Hao sebelumnya, itu hanya dilepaskan sesaat. Meskipun dia pernah merasakan aura seorang seniman bela diri dari Wan Jia, hal itu tidak pernah menyebabkan benturan sekuat itu dengan seniman bela diri lain. Mereka belum mengeluarkan kekuatan penuh mereka sama sekali. Inilah kekuatan seorang seniman bela diri dari Wan Jia. Sedikit kerinduan muncul di mata Wang Chen. Serahkan seniman bela diri ini padaku. Kalian urus sisanya. Membunuh. Setelah beberapa saat, Penatualu meneriaki Wang Chen dan yang lainnya. He he, Wu Haoran, karena kamu sudah melepaskan kesempatan terakhirmu, ayo bertarung. Imam besar ke-8 mendengus dingin ketika dia mendengar kata-kata Penatualu. Bertarung. Dengan raungan marah, Imam besar ke-3, ke-5, dan ke-8, serta Penatua Agung, Penatua ke-2, Penatua ke-3, dan Penatua ke-5 di samping Wang Chen, semuanya melepaskan aura mereka. Dalam sekejap, mereka menerkam ke depan di bawah tatapan kaget Wu Haoran dan anggota Sekte Carefree. Flaming Moon, pergi. Wang Chen mendengus dingin dan berteriak pada Flaming Moon di sampingnya. Mendengar teriakan Wang Chen, Flaming Moon mengeluarkan suara gemuruh yang memekakkan telinga. Dalam sekejap, itu berubah menjadi seberkas cahaya ungu dan melesat ke kerumunan. Sekarang, kecepatan Flaming Moon setara dengan kecepatan Imam besar ke-8 dan tingkat 9 lainnya serta seniman bela diri kaisar yang sempurna. Kecepatannya sangat cepat. Yang pertama menyerang kerumunan adalah Flaming Moon. Cahaya ungu menyala, dan sinar dingin menembus langit. Cakar tajam Flaming Moon berubah menjadi senjata dingin dan memulai pembantaiannya. Pada saat yang sama, Wang Chen menjentikan pergelangan tangannya. Raja Kalajengking, pergi. Raja Kalajengking. Itu benar. Wang Chen juga telah memanggil Raja Kalajengking. Saat ini, Wang Chen telah mencapai peringkat seniman bela diri kaisar tingkat 6. Namun, Raja Kalajengking masih berada di jajaran seniman bela diri kaisar tingkat 8. Itu masih jauh dari menjadi seniman bela diri kaisar tingkat 9. Bagi binatang iblis, bertarung jelas merupakan cara tercepat untuk meningkatkan kekuatan mereka. Oleh karena itu, Raja Kalajengking membutuhkan lebih banyak pertempuran. Wang Chen tidak akan pelit membiarkannya melakukan pembunuhan besar-besaran dalam situasi seperti ini. Darah segar adalah persyaratan paling mendasar untuk menjadi Raja Binatang. Dengan kilatan cahaya putih, tubuh jernih Raja Kalajengking muncul di pandangan semua orang. Setelah meninggalkan lengan Wang Chen, ukuran Raja Kalajengking dengan cepat bertambah besar. Dalam sekejap mata, ia berubah menjadi Kalajengking yang perkasa. Bukan hanya kepala, tapi kepala. Ini karena tubuhnya tidak kalah dengan tubuh Flaming Moon. Tingkat pertumbuhan Skorpion King sungguh memalukan. Dentang-dentang. Ketika muncul di hadapan semua orang, Raja Kalajengking mengayunkan penjepit besarnya dengan sinar dingin. Itu membuat suara yang tajam seperti logam bertabrakan. Mencicit, mencicit, mencicit. Melihat musuh di depannya, Raja Kalajengking berteriak kegirangan. Suaranya rendah dan serak, tapi tidak bisa menyembunyikan kegembiraan Raja Kalajengking. Sebagai Raja Binatang Purba, darah yang mengalir di tubuh Raja Kalajengking bersifat suka berperang dan haus darah. Aura haus darah di tulangnya tidak bisa diubah. Selain itu, setelah darahnya dimurnikan oleh Wang Chen, darah itu telah mengintegrasikan bagian dari aura garis darah Bela Diri Ilahi. Keturunan Bela Diri Ilahi sangat suka berperang. Awalnya merupakan simbol pertempuran. Setelah mengintegrasikan aura ini, Raja Kalajengking menjadi lebih suka berperang. Terlebih lagi, dari ingatan yang diwariskan, dapat dirasakan dengan jelas bahwa jika ingin berkembang secepat mungkin, ia harus berjuang tanpa henti. Raja Kalajengking Melihat Raja Kalajengking muncul, terdengar gelombang seru lagi dari kerumunan. Raja Kalajengking, hef, aku tidak menyangka akan ada Raja Binatang Purba. Menjilati bibirnya, mata tetuawan dia menunjukkan ekspresi serakah. Raja Kalajengking, Raja Binatang Purba ini, jauh lebih terkenal di daratan tengah daripada di Beijing. Secara alami, dia tahu apa yang diwakili oleh Raja Kalajengking. Jika dia bisa mendapatkan Raja Kalajengking, dia bisa membayangkan manfaatnya. Hef, binatang buas, jangan terlalu sombong. Didorong oleh keserakahannya, tetua itu berteriak pelan dan berlari menuju Raja Kalajengking dalam sekejap. Kekuatan seniman bela diri Monark Rilem tahap ke-8 adalah sesuatu yang bisa dia atasi dengan mudah. Oleh karena itu, dia tidak akan menyerah pada kesempatan sebesar itu. Lawanmu adalah aku. Pada saat berikutnya, saat tetua itu berlari menuju Raja Kalajengking, sosok tetua lu melintas dan menghalangi di depannya. Enyahlah. Melihat jalannya ke depan terhalang, kilatan dingin muncul di mata orang tua itu. Di bawah godaan Raja Kalajengking, dia tiba-tiba melancarkan serangan. Kedua seniman bela diri Grandmaster Rilem langsung bentrok. Saat Flaming Moon dan Skorpion King menyerang, sosok Wang Chen melintas dan dalam sekejap mata, dia menyapu kerumunan. Bertarung. Sambil meraung, Wang Chen memblokir seorang pria parubaya di sisi Wanjia. Seorang seniman bela diri Monark Rilem tahap ke-9 puncak. Merasakan kekuatan pria itu, ekspresi Wang Chen berubah saat dia berkata dengan suara rendah. Itu benar, seniman bela diri Monark Rilem tahap ke-9 puncak. Pria ini tidak hanya memiliki kekuatan seniman bela diri Monark Rilem tahap ke-9, pria parubaya lainnya, Wang Chen, juga memiliki kekuatan seniman bela diri Monark Rilem tahap ke-9. Kali ini, Wang Chen bisa dikatakan sudah siap sepenuhnya untuk perjalanan ke Beijing. Meskipun seniman bela diri Grandmaster Rilem klan dibatasi oleh aturan Beijing dan Daratan Tengah, mereka tidak dapat mengirim seniman bela diri Grandmaster Rilem. Namun, dua seniman bela diri Monark Rilem yang mereka kirimkan terkemuka. Lebih penting lagi, mereka mengirim seniman bela diri Grandmaster Rilem untuk memegang benteng sebagai tindakan pencegahan keamanan. Dengan cara ini, bisa dikatakan benar-benar aman. Jika mereka menyerbu kota Laut Hitam untuk mencari masalah dengan Wang Chen sebelum ini, mungkin Wang Chen benar-benar tidak akan bisa menolak. Namun sayang sekali mereka bertemu di sini sekarang. Kemunculan Penatualu membuat semua persiapan Wan Jia menjadi sia-sia, membuat semua rencana mereka menjadi sia-sia. Merasakan kekuatan seniman bela diri Monark Rilem tahap ke-9 di seberangnya, mata Wang Chen bersinar terang, dan semangat heroik muncul di hatinya. Seniman bela diri Monark Rilem tahap ke-9 mengjilat bibirnya. Wang Chen mengungkapkan sedikit kegembiraan. Setelah menyempurnakan Eye of Rosevins, kekuatannya naik ke jajaran seniman bela diri T.R. 6 Monark Rilem, dan dia mengalami peningkatan besar. Sekarang, kekuatannya sudah bisa menyaingi seniman bela diri T.R. 9 Monark Rilem biasa. Dan terakhir kali, ketika dia berada di puncak Monark Rilem tahap ke-5, menghadapi seniman bela diri Monark Rilem tahap ke-9 dari Yao Wang Men, dia berada dalam kondisi yang menyedihkan. Hal ini menyebabkan simpul di hati Wang Chen selama ini. Sekarang setelah dia bertemu dengan seniman bela diri T.R. 9 Monark Rilem lagi, semangat juang Wang Chen secara alami melonjak. Ini adalah kedua kalinya dia bertarung dengan pembangkit tenaga listrik seperti itu. Selain itu, pihak lain adalah seniman bela diri Monark Rilem yang bisa dibandingkan dengan seniman bela diri Monark Rilem tahap ke-9 dari Beijing. Wang Jia adalah salah satu bangsawan. Seberapa kuat seniman bela diri Monark Rilem tahap ke-9? Apakah dia memiliki kemampuan untuk menolak? Seberapa besar kesenjangan antara keduanya? 788. Hati yang terus mengejar kekuatan, hati yang terus menanjak, membuat darahnya mendidih saat ini. Saat ini, Wang Chen bisa merasakan darahnya mendidih dan dia bisa merasakan detak jantungnya sendiri. Di bawah emosi seperti itu, garis darah bela diri ilahi di tubuh Wang Chen mulai bergejolak dan api Rosevins di tubuhnya mulai menyala lebih ganas. Dalam keadaan seperti itu, seluruh tubuh Wang Chen terbungkus dalam api Rosevins dan sulit untuk membedakan penampilannya. Wang Chen. Pada saat ini, darah Wang Chen mendidih dan bagaimana mungkin kaisar bela diri kaisar Orde ke-9 di depannya tidak merasakan hal yang sama. Melihat Wang Chen di depannya, dia seperti melihat mata Rosevins, bayi reinkarnasi, dan Raja Kalajengking yang perkasa. Selama mereka membunuh Wang Chen, semua ini akan menjadi milik mereka. Dia akan menjadi kontributor besar bagi Wan Jia. Dia bahkan mungkin menjadi anggota inti Wan Jia dan mendapatkan kesempatan untuk membantunya menerobos kejajaran Grandmaster. Bertarung. Dengan suara gemuruh, puncak kaisar bela diri Orde ke-9 mendorong auranya hingga batasnya. Segudang transformasi palem. Saat auranya naik ke puncak, bibir pria itu membentuk senyuman dingin, dan dia membanting telapak tangannya ke arah Wang Chen. Miria transformation palem adalah teknik bela diri tingkat bumi tingkat tinggi. Saat telapak tangan menghantam, ia selalu berubah, dan angin bertiup kencang. Di bawah telapak tangan ini, seolah-olah gunung tai sedang menekan, tetapi juga seperti bulu angsa yang berjatuhan, memberikan perasaan ilusi yang tiada taraf. Inilah perbedaan antara teknik bela diri yang kuat dan teknik bela diri biasa. Jelas, miria transformation palem ini dianggap sebagai teknik bela diri yang kuat. Ketika telapak tangan transformasi segudang ditampilkan, jari-jari kaisar bela diri kaisar orde ke-9 ditutupi lapisan cahaya merah tua, seperti sarung tangan, yang melindungi tangannya dengan erat. Senjata ilahi kehidupan Senjata ilahi kehidupan kaisar bela diri kaisar orde ke-9 ini sebenarnya telah terkondensasi menjadi satu set sarung tangan. Sarung tangan ini bisa mengeluarkan kekuatan tinjunya secara ekstrim. Jelas sekali bahwa kaisar seniman bela diri ini menempuh jalan yang sangat sengit. Dia mengandalkan tangannya sendiri untuk bertarung dengan tangan kosong. Merasakan aura ini, wajah Wang Chen berubah serius, dan dia memusatkan 120 persen kekuatan mentalnya. Serangan angin. Dengan teriakan ringan, Wang Chen mengembunkan senjata Yuan Li di tangannya. Seketika, senjata itu dibakar, dan suara siulan terdengar. Melaksanakan tarian angin, sosok Wang Chen seperti angin sepoi-sepoi, melayang tak menentu. Langkah hantu di bawah kakinya melintas dengan cepat, sungguh aneh. Menghadapi serangan telapak tangan dari seniman bela diri kaisar tipe sembilan puncak ini, telapak tangan angin Wang Chen menghadapinya secara langsung. Ledakan. Dalam sekejap, terjadi ledakan keras. Kali ini, gerakan angin Wang Chen tidak memberikan efek apapun. Kekuatan seniman bela diri kaisar tahap sembilan puncak jauh melebihi kekuatan seniman bela diri kaisar tahap sembilan biasa. Jika ada prajurit kaisar Orde ke-10 di dunia ini, maka dia pastinya merupakan eksistensi yang sebanding dengan prajurit kaisar Orde ke-10. Dapat dikatakan bahwa seniman bela diri kaisar tahap sembilan puncak adalah eksistensi yang melampaui seniman bela diri kaisar tahap sembilan. Gerakan angin Wang Chen kali ini tidak lagi dapat dikendalikan dengan bebas, dan sudah tidak mampu menyerap telapak tangan pihak lain. Setelah ledakan keras, sosok Wang Chen mundur secara eksplosif. Dalam sekejap, Wang Chen hanya merasakan darah dan energi di tubuhnya bergolak. Dalam satu gerakan, dia langsung menderita kerugian tersembunyi yang cukup besar. Serangan habis-habisan yang dilakukan oleh artis bela diri kaisar tahap sembilan puncak memang tidak bisa diremehkan. Dibandingkan dengan metode serangan seniman bela diri kaisar tahap sembilan, ini entah berapa kali lebih ganas. Selain itu, artis bela diri kaisar tahap sembilan puncak ini menempuh rute yang sangat cepat dan penuh kekerasan, dan metode serangannya sangat sombong. Jika bukan karena Wang Chen yang memiliki delapan gerbang tersembunyi dalam, dan bakat garis keturunannya, kekuatan penguatan garis keturunan dalam kekuatan serangan, bagaimana dia bisa menolak langkah ini? Dibandingkan dengan puncak seniman bela diri kaisar tahap sembilan yang dia temui terakhir kali, puncak seniman bela diri kaisar tahap sembilan ini tidak sedikit pun lebih lemah. Tentu saja, dalam hal ini, Wang Chen telah mencapai beberapa pencapaian kecil dalam energi internal yang dia kembangkan, dan itu juga memainkan peran penting. Energi internal, benar, benda ini. Sekarang, setelah beberapa tahun berkultivasi, energi internal Wang Chen telah membuat kemajuan luar biasa. Sekarang, seberapa hebat metode serangan energi internalnya. Kekuatan besar yang bisa dia gerakkan adalah Tuhan yang tahu berapa kali lebih kuat dari kaisar seniman bela diri biasa. Dalam keadaan seperti itu, Wang Chen mampu melepaskan kekuatannya semaksimal mungkin. Meskipun dalam keadaan seperti itu, masih ada sedikit perbedaan dari puncak seniman bela diri kaisar tahap sembilan, namun perbedaannya tidak banyak. Terlebih lagi, gerakan-gerakan angin ini juga bukannya tanpa efek sedikitpun. Itu masih menyerap sedikit kekuatan serangan pihak lain selama kontak singkat, dan raging flame milik Rosevins juga menyerap sedikit energi esensi sejati. Hujan badai Di bawah jejak energi esensi sejati ini, Wang Chen menambahkan kekuatan, dan badai petir bergemuruh. Badai petir terjadi, kaki Wang Chen menunjukkan langkah eksplosif. Deng-deng-deng. Sosoknya berkedip-kedip terus-menerus, dan di bawah langkah eksplosif, tujuh langkah diambil. Menginjak biduk, tubuh Wang Chen seperti naga yang berenang, bergerak seperti harimau ganas, bergerak seperti angin. Dalam sekejap mata, dia menekan ke depan sekali lagi, senjata energi esensi bergemuruh menuju puncak seniman bela diri kaisar tahap sembilan. Gemuruh. Suara gemuruh terdengar terus-menerus, dan ketika badai petir dilakukan, seolah-olah menarik guntur yang menggelinding, bergemuruh tanpa henti. Samar-samar, Wang Chen bahkan merasa bahwa badai petir yang dia lakukan kali ini telah mengerahkan kekuatan guntur dan kilat yang terkumpul di tubuhnya. Benar, ada kekuatan guntur dan kilat di tubuh Wang Chen. Hingga posisinya saat ini, Wang Chen telah menghadapi tiga kesengsaraan petir. Pertama kali adalah ketika astral bodi temperingnya masuk ke jajaran alam tempering tubuh ke-6, dan ketika dia berhasil memadatkan tubuh astral, dia menarik kesengsaraan petir astral. Kali kedua adalah saat dia mendapatkan bayi reinkarnasi, dan kali ketiga belum lama ini, saat dia menaklukkan mata Rosevins, yang menarik kesengsaraan petir. Tiga kesengsaraan petir, Wang Chen memilih untuk menyerap semuanya, berapa banyak kekuatan guntur dan kilat yang telah dia serap. Kekuatan guntur dan kilat ini sepenuhnya terintegrasi ke dalam daging dan darah Wang Chen, sepenuhnya terintegrasi ke dalam energi esensi sejati dan dantian Wang Chen, dan bahkan diintegrasikan ke dalam roh primordial Wang Chen. Biasanya, kekuatan guntur dan kilat ini tidak dapat dirasakan. Faktanya, seolah-olah tidak ada sama sekali, dan hanya diubah menjadi energi untuk meningkatkan budidaya Wang Chen. Tapi sekarang, ketika dia mengeksekusi badai petir, samar-samar Wang Chen bisa merasakan bahwa gerakan ini sepertinya mampu mengeluarkan kekuatan guntur dan kilat di tubuhnya dan mengintegrasikannya ke dalam gerakan ini. Apalagi hari ini, saat kondisi Wang Chen sangat baik. Menghadapi musuh yang kuat, darah di tubuh Wang Chen mendidih, dan setiap sel di tubuhnya berada dalam keadaan sangat bersemangat. Dalam keadaan seperti itu, kekuatan Wang Chen bahkan mencapai tingkat yang luar biasa. Di bawah tampilan yang begitu bersemangat, kekuatan guntur dan kilat benar-benar terkuras. Efek paling langsung dari integrasi kekuatan guntur dan kilat adalah membuat kekuatan serangan Wang Chen menjadi sangat mendominasi, secepat dan sekuat kilat. Kresek, kresek. Saat kekuatan guntur dan kilat di tubuh Wang Chen dikeluarkan, samar-samar orang bisa melihat kilat biru samar berkeliaran di senjata energi unsur Wang Chen, menderu dan mengeluarkan suara berderak yang tajam. Mencari kematian. Melihat Wang Chen tidak menderita karena gerakan ini dan hanya mundur beberapa langkah sebelum menerkam ke arahnya lagi, kaisar peringkat sembilan puncak memiliki ekspresi terkejut di matanya. Jelas sekali, dia tidak menyangka kaisar peringkat enam seperti Wang Chen begitu kuat. Dia benar-benar bisa bersaing dengan kaisar peringkat sembilan puncak seperti dia. Kita harus tahu, bahkan di antara seniman bela diri kaisar tahap sembilan puncak, serangannya bisa dianggap sangat sombong. Jika kaisar peringkat enam biasa melakukan tindakan ini, dia pasti sudah lumpuh sejak lama. Bagaimana dia bisa tetap bersemangat? Melihat Wang Chen menerkam lagi, kali ini lebih ganas dari sebelumnya, bahkan membuatnya merasakan sedikit ancaman, kilatan dingin melintas di matanya. Kaisar kecil peringkat enam sebenarnya sangat kuat, betapa buruknya hal itu. Jika dia terus tumbuh, betapa buruknya hal itu. Saat itu, dia ditakdirkan menjadi ancaman besar. Dia harus segera menyelesaikan masalah ini. Kalau tidak, setelah beberapa tahun, siapa di antara kaisar yang mampu menghentikannya? Berpikir sampai titik ini, niat membunuh di matanya menjadi sangat tajam. Tinju penyegel dewa, sambil mendengus dingin, dia menunjukkan teknik tinju terkuatnya. Tinju penyegel dewa adalah serangkaian teknik tinju yang sangat kuat yang diturunkan dari zaman kuno. Itu adalah serangkaian teknik bela diri tingkat surga. Namun, rangkaian teknik tinju ini dibagi menjadi tiga bagian. Bagian bawahnya setara dengan teknik bela diri tingkat bumi tingkat tinggi dan bahkan lebih kuat dari teknik bela diri tingkat bumi tingkat tinggi biasa. Bagian tengahnya sebanding dengan teknik bela diri tingkat kuasi surga. Bagian atasnya bahkan telah mencapai tingkat teknik tinju tingkat surga. Sekarang, apa yang dia tampilkan adalah bagian bawah dari set lengkap penyegel dewa, dan bisa menampilkan kekuatan yang bahkan lebih kuat daripada teknik bela diri tingkat tinggi biasa. Hu hu hu. Saat tinjunya menari, hembusan gelombang udara dimobilisasi, dan seluruh udara bergema dengan serangkaian ledakan yang menggelegar. Betapa perkasanya. Serangkaian teknik tinju ini mengambil jalur yang sangat ganas, sepenuhnya menampilkan kekuatan kaisar peringkat sembilan puncak. Dengan sebuah pukulan, tinju kaisar peringkat sembilan puncak ini meletus dengan jumlah esensi sejati yang tak tertandingi. Pada saat ini, tinjunya sepertinya telah menguat entah sudah berapa kali. Gemuruh. Dengan satu pukulan, dia dengan kejam menghantam senjata energi esensi Wang Chen. Dalam sekejap, suara gemuruh yang memekakkan telinga meledak. Ombak melonjak dan melonjak, mencapai langit. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana kamu? Namun, begitu dia meninju, ekspresi kaisar bela diri kaisar Orde ke-9 berubah drastis, seolah-olah dia merasakan sesuatu yang mengejutkan dan berteriak tak percaya. Pada saat ini, ketika tinjunya bertabrakan dengan tinju Wang Chen, dia benar-benar merasakan kekuatan yang tak tertandingi ketika tinjunya bertabrakan dengan senjata origin energy milik Wang Chen. Kekuatan ini sama sekali tidak kalah dengan miliknya. Lebih penting lagi, kekuatan ini, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, mengandung kekuatan guntur dan kilat. Kekuatan ini langsung melonjak ke dalam tubuhnya, memberinya rasa mati rasa, menghancurkan energi dan fungsi esensi sejati dalam tubuhnya. Di saat yang sama, tinju Rosevins langsung diselimuti api. Dia merasa energi esensi sejatinya sebenarnya diserap sedikit demi sedikit pada saat ini. Di bawah ketiga jenis perasaan ini, bagaimana mungkin dia tidak terkejut dan terperanjat. Ini adalah metode yang belum pernah dilihatnya sebelumnya. Apa yang sedang terjadi? Enyahlah. Saat berikutnya, tidak ada waktu untuk berpikir terlalu banyak. Di tengah perasaan kaget dan marah ini, kaisar peringkat 9 puncak meraum dengan suara yang dalam. Energi esensi sejati di sekitar tubuhnya tiba-tiba meletus, dan kekuatan yang tak tertandingi mengalir melalui senjata energi esensi dan langsung menuju ke Wang Chen. Pu Chi. Dia membuka mulutnya dan mengeluarkan seteguk darah. Deng-deng-deng. Sosok Wang Chen sekali lagi mundur secara eksplosif. Adapun prajurit kaisar tahap 9 puncak ini, jumlahnya tidak banyak. 789. Setelah mundur 5 hingga 6 langkah, ekspresi seniman bela diri peringkat 9 puncak berubah lagi dan lagi. Melihat Wang Chen, ada tatapan serius yang langka di matanya. Dia awalnya berpikir bahwa dia dapat dengan mudah menghadapi seniman bela diri peringkat 6, tetapi hasilnya adalah setelah dua bentrokan langsung, dia tidak mendapatkan banyak keuntungan. Mata Rosevins. Melihat api Rosevins yang menutupi tubuh Wang Chen dan api menari di mata Wang Chen, dia sedikit menyipitkan matanya. Itu benar. Baru saja, dia merasakan energi esensi sejati yang dia pancarkan diserap sedikit demi sedikit. Ini jelas merupakan kemampuan mata Rosevins. Tapi bagaimana dengan guntur dan kilat? Apa yang terjadi dengan kekuatan guntur dan kilat? Merasakan jejak kekuatan guntur dan kilat memasuki tubuhnya, seniman bela diri puncak peringkat 9 menjadi sangat serius dan buru-buru mengerahkan energi esensi sejatinya untuk mulai melarutkan kekuatan ini. Pemusnahan. Namun, bagaimana Wang Chen bersedia memberinya kesempatan? Dia telah benar-benar merasakan kekuatan seniman bela diri peringkat 9 puncak. Jika dia tidak masuk ke dalam jajaran diri peringkat 6 selama periode waktu ini, jika dia tidak menyempurnakan mata Rosevins, dia pasti akan berada dalam kondisi yang menyedihkan saat ini. Meski begitu, Wang Chen sangat jelas bahwa dia tidak memiliki keuntungan melawan pembangkit tenaga listrik seperti itu. Sebaliknya, pihak lain mendapat keuntungan besar. Apa yang bisa dilakukan Wang Chen adalah mencoba yang terbaik untuk melancarkan serangkaian serangan dalam waktu sesingkat mungkin. Dia berusaha untuk menggunakan serangan intensif dan gerakan kuat untuk mendapatkan keuntungan dan menggunakan bantuan mata Rosevins sebanyak mungkin untuk mengakhiri pertempuran dalam waktu sesingkat mungkin. Jika tidak, saat bertarung dengan seniman bela diri yang begitu kuat, begitu situasinya menemui jalan buntu, akan ada sedikit pembalikan, dan pada akhirnya, Wang Chen pasti akan dirugikan. Memikirkan hal ini, aura Wang Chen melonjak, dan dia menunjukkan pemusnahan. Jurus terkuatnya ditampilkan. Di bawah peningkatan api Rosevins, pedang pemusnahan memancarkan kekuatan teknik bela dirikuasi tingkat surga. Di bawah gerakan ini, kekuatan serangan Wang Chen meroket. Pedang pemadam kehidupan menghancurkan semua kehidupan. Dengan ayunan pedang, langit dan bumi berubah. Angin bertiup dan awan melonjak. Cahaya dingin berkedip-kedip dan nyala api berkobar. Aura yang dipancarkan oleh pedang ini menyebabkan ekspresi puncak artis bela diri kekaisaran pangkat sembilan berubah secara drastis. Bagaimana ini mungkin? Dia bisa dengan jelas merasakan kekuatan yang terkandung dalam gerakan Wang Chen. Matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Dia tidak percaya Wang Chen bisa memancarkan aura yang begitu menakutkan. Bagaimana dia bisa menampilkan kekuatan serangan yang begitu mengerikan? Rangkaian keterampilan bela diri ini sudah pasti melampaui ranah pangkat bumi dan merupakan pangkat kuasi surga. Itu benar, setidaknya, ia memiliki kekuatan ofensif teknik bela diri peringkat kuasi surga. Teknik bela diri yang kuat akan menghasilkan peningkatan kekuatan serangan yang tak terbayangkan. Pada saat ini, ekspresi seniman bela diri kaisar tahap sembilan puncak sangat serius. Tinju penyegel dewa, pelangi yang menakjubkan. Dengan teriakan marah, dia langsung mengeksekusi gerakan terkuatnya, God Seal Fish. Namun, kali ini, dia mengeksekusi bagian tengah lengkap God Seal, lingkaran pelangi yang mengejutkan yang sebanding dengan keterampilan bela diri kuasa Heaven Rang. Pelangi yang mengejutkan, seperti namanya, membuat langit dan bumi kehilangan warna. Pada saat ini, tinju artis bela diri kaisar pangkat sembilan diselimuti cahaya merah yang menyilaukan. Saat dia mengayunkan tinjunya, tinju itu melesat melintasi langit, meninggalkan seberkas cahaya merah yang seperti pelangi. Wuss! Boom! 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 Angin dari tinjunya menderu-deru, bahkan menyebabkan udara mengeluarkan suara yang menggelegar. Aura kekerasan membuat beberapa seniman bela diri sekte carefree yang lebih dekat angin dari tinjunya sudah sangat kuat. Bisa dibayangkan betapa kuatnya pukulan ini. Enyahlah. Sambil meraung, dia meninju pedang pemusnahan Wang Chen dengan kedua tinjunya. Dua keterampilan bela diri kuasa Heaven Rang bertabrakan pada saat ini. Langit tampak gelap, langit tampak bergetar, segalanya tampak redup. Kedua gerakan itu bertabrakan, auranya luar biasa. Ledakan. Dengan suara keras, kedua serangan itu bertabrakan dengan sengit. Gelombang udaranya sangat mengerikan. Pedang pemadam kehidupan adalah milikmu. Pedang ki meluap, mengubah semua yang dilewatinya menjadi abu. Tinju dewa, pelangi yang mengejutkan meraung seperti harimau ganas yang menuruni gunung. Lampu merah ekstrim melonjak ke langit. Itu menerangi seluruh langit. Itu sangat mempesona dan menarik perhatian banyak orang. Hiks. Nyala api Rosevins berubah menjadi wujud Rosevins dan mengeluarkan suara gemuruh yang memekatkan telinga. Energi kekerasan saling bentrok dan saling beradu di antara mereka berdua. Energi hirup pikup mengalir di sepanjang senjata kekuatan esensi dan menyerbu ke setiap sudut tubuh Wang Chen. Lengannya gemetar kesakitan saat dia merasakan dampak yang kuat pada lengan itu. Wang Chen bahkan bisa mendengar tulang-tulangnya mengerang seolah-olah sedang mengaum dan meronta. Darah mulai merembes keluar dari area antara ibu jari dan telunjuknya karena pengaruh kekuatan yang sangat besar. Di sisi lain, puncak artis bela diri Kaisar Pangkat Sembilan juga tidak dalam kondisi yang baik. Tinjunya bertabrakan dengan pedang pemadam kehidupan. Retak, retak, retak. Dia bahkan samar-samar bisa mendengar tulang-tulangnya mengerang seolah-olah bisa patah dan hancur kapan saja. Engah. Setelah beberapa saat, di bawah pengaruh yang kuat, Wang Chen dan artis bela diri Kaisar Pangkat Sembilan memuntahkan setegup darah. Wajah mereka menjadi sedikit pucat. Api Rosevins yang menyala-nyala, mengisap. Merasakan situasinya, Wang Chen mengertakkan gigi dan berteriak dengan suara rendah. Ditemani oleh teriakan marah ini, di bawah kendali Wang Chen, nyala api Rosevins melingkari tinju puncak artis bela diri Kaisar Pangkat Sembilan. Dalam sekejap, Wang Chen bisa merasakan kekuatan batin sejati pihak lain mengalir ke tubuhnya sedikit demi sedikit. Namun, jumlah kekuatan batin sejati yang diserap sangat, sangat sedikit. Artis bela diri Kaisar Pangkat Sembilan puncak sangat kuat. Saat ini, nyala api Rosevins tidak dapat menghasilkan efek yang besar pada seniman bela diri sekuat itu. Namun, sedikit ini sudah cukup. Dalam kebuntuan ini, Wang Chen secara bertahap berada di atas angin. Ekspresi puncak artis bela diri Kaisar Pangkat Sembilan berubah lagi. Nyala api Rosevins ini sebenarnya sangat jahat. Jika kebuntuan ini terus berlanjut, dengan bantuan nyala api Rosevins, dia pasti akan dirugikan. Memikirkan hal ini, kilatan kejam muncul di matanya. Meledak. Dengan raungan yang gila-gilaan, kekuatan batin sejatinya tiba-tiba meletus, memanfaatkan kekuatan batin sejati dari artis bela diri Kaisar Pangkat Sembilan untuk menyerang Wang Chen. Ledakan. Suara memekakan telinga lainnya terdengar. Gede buk. Buk-buk-buk. Di bawah kekuatan kekerasan itu, sosok Wang Chen didorong mundur. Setiap langkah yang diambilnya meninggalkan jejak yang dalam di tanah. Buk-buk-buk. Di sisi lain, di bawah kekuatan serangan ini, artis bela diri Kaisar Pangkat Sembilan juga tidak mendapatkan banyak keuntungan. Letusan kekuatan batin sejati menyebabkan dampak yang hebat pada meridiannya. Seluruh tubuhnya merasakan sakit yang tak tertahankan, menyebabkan ekspresi puncak artis bela diri Kaisar Pangkat Sembilan berubah. Dengan gerakan lain, keduanya berimbang. Namun, ekspresi imam besar kedelapan, Penatua Lu, dan Penatua Wanjia, yang telah memperhatikan adegan ini dengan cermat, sedikit berubah. Dengan penglihatan mereka, bagaimana mungkin mereka tidak melihatnya. Dalam bentrokan ini, Wang Chen sebenarnya mendapat sedikit keuntungan. Bocah ini menjadi begitu kuat. Mengambil nafas dalam-dalam, Penatua ketiga dan Penatua kelima, yang sedang melakukan pembunuhan besar-besaran, bertukar pandang di antara kerumunan Sekte Carefree, penuh dengan emosi. Jelas, ini adalah pertama kalinya mereka melihat Wang Chen bertarung dengan begitu gila, dan ini adalah pertama kalinya mereka melihat Wang Chen menunjukkan kekuatan yang begitu hebat. Sebagai Kaisar bela diri Peringkat Enam, dia tidak berada dalam posisi yang dirugikan melawan artis bela diri Kaisar Peringkat Sembilan. Wang Chen ini benar-benar mengerikan. Seperti yang Grand Elder katakan, di antara semua tetua Sekte Dalam, kekuatan tempur Wang Chen mungkin sudah menduduki peringkat pertama. Satu-satunya yang bisa bersaing dengannya adalah Sang Patriark dan beberapa tetua terhormat yang telah masuk ke dalam tahap kesempurnaan hebat. Hahaha, orang-orang Wan Jia biasa saja. Adapun Penatua Lu, setelah bentrokan hebat dengan Penatua Wan Jia, keduanya mundur. Melihat ekspresi jelek di wajah Penatua Wan Jia, dia tertawa keras. Ingin Jia, sekarang tidak ada orang lain. Artis bela diri Grandmaster ini ditahan dengan kejam oleh Penatua Lu. Kedua kemampuan mereka berada pada level artis bela diri Grandmaster peringkat satu, dan untuk sesaat, tak satu pun dari mereka dapat melakukan apapun terhadap yang lain. Di sisi lain, para tetua dan imam besar Sekolah Xing Chen telah memperoleh keunggulan absolut dalam kecepatan kilat. Satu-satunya hal yang membuatnya khawatir adalah pertarungan antara Wang Chen dan artis bela diri Kaisar Pangkat 9. Namun sekarang, penampilan Wang Chen membuat Penatua Lu memandangnya dengan sudut pandang baru. Kekhawatirannya berangsur-angsur hilang. Bagaimana mungkin suasana hatinya tidak bagus. Kekuatan Wang Chen begitu mendominasi dan dahsyat sehingga dia melihat harapan untuk masa depan Sekolah Xing Chen. Didorong oleh semangat kepahlawanannya, dia bertarung dengan gagah berani dan bahkan menaklukkan Grandmaster Martial artis Wan Jia. Terhadap serangan seperti badai dari Penatua Lu, ekspresi Penatua Wan Jia sangat jelek. Dia tidak menyangka kekuatan Wang Chen begitu kuat. Betapa rumitnya perasaannya ketika memikirkan betapa Wang Chen begitu kuat di usia 20 tahun. Sebenarnya ada seorang jenius di Beijing. Sekolah Xing Chen sebenarnya telah menghasilkan orang yang sangat jenius. Pada usia 20 tahun, ia mampu melawan artis bela diri Kaisar Pangkat 9. Kekuatannya sungguh menakutkan. Bahkan di seluruh Beijing, hanya sedikit orang yang bisa melakukan ini pada usia ini. Faktanya, tidak ada seorang pun di Wan Jia yang mampu bersaing dengan Wang Chen di usia 20 tahun. Mungkin hanya satu atau dua anggota generasi muda terkemuka yang berusia 23 atau 24 tahun yang dapat ditemukan. Mendengar hal ini, hatinya kacau. Sementara semua orang tenggelam dalam pikiran mereka masing-masing, Wang Chen sekali lagi terlibat dalam pertempuran dengan artis bela diri Kaisar Pangkat 9. Karena dia tahu bahwa kebuntuan tidak akan ada gunanya baginya, Wang Chen memilih untuk menyerang dengan liar. Dia tidak ragu untuk menggunakan kibatin esensialnya dan bertarung seperti orang gila, menyebabkan artis bela diri Kaisar Pangkat 9 mengeluh tanpa henti. Hirup pikup melawan dunia, pemusnahan, tanpa jejak, tebasan void. Wang Chen menggunakan gerakannya yang paling kuat satu demi satu. Di bawah serangan seperti itu, artis bela diri Kaisar Pangkat 9 tidak bisa mendapatkan keuntungan apapun dan sekali lagi ditekan oleh Wang Chen. 790 Bagi Wang Chen saat ini, dia tidak lagi peduli tentang penggunaan energi esensi sejati miliknya. Yang perlu dia lakukan adalah menggunakan jurus terkuatnya dan menekan pihak lain dalam waktu singkat sebanyak mungkin untuk mengambil inisiatif dan meraih kemenangan. Sebaliknya, jika kebuntuan terus berlanjut, yang menantinya hanyalah kekalahan. Dan setelah pertempuran pada saat ini, Wang Chen juga dapat merasakan bahwa kekuatannya saat ini benar-benar dapat bersaing dengan seniman bela diri Raja Tingkat 9 biasa. Bahkan jika dia tidak bisa menang, keinginan untuk mundur tanpa cedera bukanlah sebuah masalah. Hal ini membuat Wang Chen agak bersemangat di dalam hatinya. Benar saja, setelah kali ini menjadi seniman bela diri Raja Tingkat 6 dan memperoleh kemampuan Mata Rose Vince, kekuatannya bertambah pesat. Jika dia memiliki kekuatan ini ketika menghadapi seniman bela diri Raja Tingkat 9 puncak di kota Laut Hitam saat itu, Wang Chen bahkan memiliki kepercayaan diri untuk membunuhnya. Bagaimanapun, masih ada perbedaan kekuatan antara seniman bela diri Raja Tingkat 9. Kekuatannya jelas tidak sekuat seniman bela diri Raja Tingkat 9 di depannya. Setidaknya, seniman bela diri Raja Tingkat 9 puncak di depannya ini masih memiliki serangkaian teknik tinju yang kuat. Rangkaian teknik tinju ini telah mencapai peringkat bumi tingkat tinggi. Faktanya, pelangi yang mengejutkan tadi sebanding dengan teknik bela diri Tingkat Kuasi Surga. Setelah memverifikasi kekuatannya, Wang Chen bertekad untuk membunuh. Saat pertempuran berlanjut, disertai dengan terus-menerus menampilkan gerakan yang sangat kuat, seberapa besar konsumsi energi esensi sejatinya. Jika bukan karena dia terdiam di tengah jalan dan menelan pil guyuan untuk memulihkan energi esensi sejati, saat ini, Wang Chen mungkin sudah kehabisan energi esensi sejati. Meski begitu, Wang Chen tidak pelit dengan energi esensi sejati miliknya. Dia harus meraih kemenangan sebelum sisa energi esensi sejati di tubuhnya habis. Pedang pemusnahan lainnya bergemuruh. Wang Chen bisa merasakan energi esensi sejati di tubuhnya melonjak seperti gelombang sungai yang se. Lampu merah menyala, membawa aura yang tak tertandingi. Senjata energi esensi langsung menuju ke puncak seniman bela diri Raja Tingkat 9. Melihat pedang pemusnahan Wang Chen bergemuruh lagi, ekspresi seniman bela diri Raja Tingkat 9 puncak menjadi sangat jelek. Berturut-turut menahan gerakan kuat Wang Chen, bahkan dia terus-menerus mengeluh pada saat ini. Wang Chen terkutuk ini, bagaimana dia bisa memiliki keterampilan bela diri yang begitu kuat? Bagaimana dia bisa memiliki begitu banyak keterampilan bela diri yang kuat? Mungkinkah perbatasan utara telah berkembang sedemikian rupa? Setelah menahan serangan sengit Wang Chen satu demi satu, dia merasakan semua tulang di tubuhnya gemetar. Konsumsi true essence oleh Wang Chen sangat besar, tetapi bukankah dia sama? Hanya saja kekuatannya sedikit lebih kuat, dan esensi sejatinya jauh lebih tebal, itulah sebabnya dia mampu bertahan hingga sekarang. Kita harus tahu bahwa pihak yang bertahan akan selalu mengonsumsi lebih banyak kekuatan batin sejati daripada pihak yang menyerang. Terlebih lagi, api rosevins yang menutupi tubuh Wang Chen memang sedikit mengerikan dan tidak normal. Api rosevins ini sebenarnya bisa menyerap esensi sejati miliknya. Setiap kali dia bentrok dengan Wang Chen, dia merasakan kekuatan batin sejatinya disedot sedikit demi sedikit. Dengan cara ini, konsumsi energi inti sejatinya sangat besar. Lebih penting lagi, untuk menahan penyerapan api rosevins milik Wang Chen dan esensi sejati yang menyelimuti dirinya, dia melakukan dua letusan esensi sejati. Kedua letusan kekuatan batin sejati ini secara langsung menghabiskan sepersepuluh dari kekuatan batin sejati miliknya, bahkan mungkin lebih. Selain itu, hal itu menyebabkan kerusakan luar biasa pada meridian di seluruh tubuh dan dantiannya. Pada saat ini, setelah dia memobilisasi true essence dalam jumlah besar, dia bisa merasakan sakit yang menusuk dari meridian dan dantiannya. Jika dia terus bertarung dengan intens seperti ini, meridian dan dantiannya mungkin akan runtuh. Jika itu masalahnya, konsekuensinya akan terlalu mengerikan untuk direnungkan. Pada saat ini, dia bahkan tidak berpikir untuk terus bertarung dengan Wang Chen. Dia hanya ingin keluar dari lingkaran pertempuran ini secepat mungkin dan mengedarkan true essence untuk menyembuhkan luka di tubuhnya. Tapi yang jelas, Wang Chen tidak akan memberinya kesempatan seperti itu. Pelangi yang mengejutkan. Melihat pedang pemusnahan kehidupan Wang Chen yang membelah, di saat yang sama dia menangis dengan sedihnya di dalam hatinya, seniman bela diri Raja Tingkat Sembilan ini sekali lagi menunjukkan gerakan terkuatnya, pelangi yang mengejutkan. Pada saat ini, dia diam-diam mengutuk dalam hatinya. Ini adalah satu-satunya jurus yang dia kuasai di bagian tengah tinju penyegel dewa. Tidak ada gerakan lain. Ada pun jurus lainnya, mustahil bagi anggota non-inti Wan Jia untuk mempelajarinya. Bahkan langkah ini diberikan kepadanya karena dia telah melakukan pelayanan yang hebat untuk klan Wan. Orang-orang biasa hanya bisa mempelajari bagian kedua dari tinju penyegel dewa. Dia sangat jelas bahwa pada saat ini, jika dia memiliki teknik tinju ofensif lainnya dari bagian tengah tinju penyegel dewa, maka dia dapat sepenuhnya menekan Wang Chen dan mengalahkan Wang Chen. Tapi sekarang, memikirkan semua ini tidak ada gunanya. Menghadapi teknik bela diri yang kuat, menghadapi kekuatan serangan Wang Chen yang menakutkan, keunggulannya dalam hal kekuatan hampir sepenuhnya musnah. Berseru kaget, dia meninju. Lampu merah melintas di cakrawala, meninggalkan cahaya merah, langsung menuju senjata energi unsur Wang Chen. Ledakan. Itu adalah dampak kekerasan lainnya. Gelombang udara meluncur ke segala arah, membentuk gelombang yang bisa dilihat dengan mata telanjang. Orang bisa melihat betapa hebatnya itu. Of. Di bawah pengaruh kekerasan, dia memuntahkan seteguk darah lagi. Ukulan yang anggun, sebanding dengan teknik bela diri tingkat kuasi surga. Dengan gerakan ini, seberapa besar konsumsi energi esensi sejati. Meridian dan dantian aslinya yang terluka, di bawah situasi ledakan energi esensi sejati ini, sekali lagi menularkan rasa sakit yang menyayat hati. Dia jelas bisa merasakan meridiannya mengerang. Seolah-olah mereka bisa runtuh kapan saja. Memuntahkan seteguk darah, wajah kaisar tahap ke-9 puncak ini langsung berubah pucat. Ekspresi kesakitan yang tak terkira melintas di wajahnya. Api Rosevins yang berkobar mengambil kesempatan ini untuk membungkus seluruh lengan seniman bela diri ini. Sekali lagi menyerap. Aliran energi esensi sejati mengalir ke tubuh Wang Chen, membantunya memulihkan energi esensi sejatinya. Namun energi esensi sejati kaisar tahap ke-9 dengan cepat dikonsumsi. Melihat puncak ekspresi sedih kaisar tahap ke-9 ini, Wang Chen tahu bahwa dia seharusnya sudah mendekati batas kemampuannya. Ledakan. Setelah pihak lain sekali lagi mengeluarkan energi esensi sejati untuk mendorong kembali Wang Chen, dia memuntahkan dua suap darah lagi. Saat Wang Chen berada di sana, sosoknya mundur dua hingga tiga langkah, sedikit bergoyang, dan kemudian menstabilkan sosoknya. Kali ini, dia mendapat inisiatif mutlak. Mencicit. Saat berikutnya, hanya untuk melihat kakinya tiba-tiba menginjak tanah, mengeluarkan bunyi mencicit tajam. Sepatunya bergesekan dengan tanah, meninggalkan bekas yang dalam. Pemusnahan. Wang Chen mengabaikan beban di tubuhnya dan sekali lagi menampilkan gerakan pedang pemusnahan. Mengandalkan kekuatan tirani startempering ke level 7, dia menampilkan gerakan pedang pemusnahan lagi tanpa mempedulikan apapun. Jika itu adalah seniman bela diri biasa, sangat mustahil untuk melakukannya. Jurus pedang pemusnahan memang sangat kuat, namun selain membutuhkan energi esensi sejati, jurus ini juga memiliki tuntutan yang sangat besar pada tubuh seniman bela diri. Beban pada tubuh saat jurus pedang ini ditampilkan juga tidak terbayangkan. Bahkan jika energi esensi sejati seorang seniman bela diri biasa kuat, sangatlah mustahil untuk menampilkannya dua kali berturut-turut. Tapi Wang Chen bisa. Setelah mengolah tubuh bintang, seberapa kuat tubuh fisiknya. Dengan raungan yang keras, gerakan pedang pemusnahan ditampilkan sekali lagi. Angin kencang menderu-deru, lampu merah mengejutkan langit, langsung menuju ke peringkat sembilan Soverein Martial Artis yang mundur dengan panik. Melihat Wang Chen benar-benar menampilkan gerakan ini lagi, wajah Soverein Martial Artis peringkat sembilan langsung menjadi pucat, tanpa semua warna. Untuk menghindari Wang Chen lebih awal, dia menampilkan letusan energi esensi sejati untuk ketiga kalinya untuk mendorong kembali Wang Chen. Saat ini, Meridian dan Dantiannya sudah mendekati ambang kehancuran dan bisa meledak kapan saja. Terlebih lagi, energi esensi sejatinya sudah tersisa kurang dari 20% sampai 30%. Konsumsi mengerikan macam apa ini? Dengan sedikit ketakutan dan ketakutan di matanya, sosoknya buru-buru mundur secara eksplosif. Mati. Melihat Soverein Martial Artis peringkat sembilan ini sudah menghasilkan sedikit rasa takut, sudut mulut Wang Chen menunjukkan sedikit senyuman dingin. Tentu saja, dia tahu bahwa pada saat ini, orang ini sudah menjadi anak panah di akhir penerbangannya. Dia terlalu percaya diri, itulah mengapa hal itu mengakibatkan situasi yang menyedihkan sekarang. Dia telah meremehkan Wang Chen, jadi pada akhirnya, dia harus membayar harga yang menyakitkan. Atau lebih tepatnya, bisa dikatakan dia terlalu takut dengan kemampuan melahap Rosevins. Faktanya, dengan kekuatannya, atau bahkan kekuatan Soverein Martial Artis peringkat sembilan, dalam situasi seperti itu, selama dia tidak panik dan menjaga pos pemeriksaan energi esensi sejati. Terlalu sulit bagi Wang Chen untuk menyerap energi esensi sejati mereka. Selain itu, mereka bisa mundur sepenuhnya setelah satu serangan, tidak perlu berurusan dengan Wang Chen. Namun, karena gugup, dia melupakan hal yang paling mendasar. Ini adalah sumber kegagalannya yang paling mendasar. Letusan energi esensi sejati. Berapa banyak kerusakan yang ditimbulkan pada tubuhnya. Dalam sekejap mata, gerakan pedang pemusnahan Wang Chen telah mendarat di puncak kepala Soverein Martial Artis peringkat sembilan. Pelangi yang mengejutkan Dalam keadaan terkejut, Soverein Martial Artis peringkat sembilan meraung dengan ekspresi ngeri. Dia melemparkan pukulan pelangi yang mengejutkan lagi tanpa mempedulikan hal lain. Ledakan Dalam sekejap, kedua serangan itu bertabrakan dengan ledakan yang keras. Ledakan Pada saat yang sama, ledakan keras datang dari tubuh Soverein Martial Artis peringkat sembilan. Pukulan pelangi yang mengejutkan memang sangat kuat, tapi seberapa besar beban yang ditimpakannya pada tubuh. Dia tidak memiliki tubuh bintang Wang Chen sebagai cadangan, jadi dia tidak dapat menanggung beban seperti itu setelah menggunakannya secara berurutan. Lebih penting lagi, tiga letusan energi esensi sejati hampir menyebabkan meridian dan dantiannya runtuh. Pada saat ini, ketika dia menggunakan gerakan yang begitu kuat lagi, meridian, dantian, dan semua tulang di tubuhnya akhirnya tidak dapat menahannya dan roboh. Arc Jeritan yang menyayat hati terdengar, menggerakkan wajah seseorang. Di tengah jeritan, tubuh Soverein Martial Artis peringkat sembilan tiba-tiba terbang mundur seperti bola meriam. Dengan satu gerakan, dia dikirim terbang oleh Wang Chen. Mati! Setelah mengirim Soverein Martial Artis peringkat sembilan terbang, mata Wang Chen dipenuhi dengan niat membunuh. Dia tahu bahwa waktu untuk membunuh telah tiba. Pemusnahan Sekali lagi, Wang Chen menggunakan gerakan pedang pemusnahan lagi. Setelah menggunakan gerakan pedang pemusnahan tiga kali berturut-turut, tampilan kekuatan Wang Chen menyebabkan ekspresi orang-orang di sekitarnya berubah secara drastis. Kekuatan macam apa ini? Melihat bahwa Wang Chen telah menggunakan gerakan pedang pemusnahan lagi, mata Soverein Martial Artis peringkat sembilan dipenuhi dengan ketakutan dan keputusasaan. Rasa sakit yang menyayat hati di tubuhnya membuat dia tahu bahwa dia sudah tamat. Kali ini, semuanya benar-benar berakhir. Dia tidak punya kemampuan untuk melawan.